Bunga di batu karang jilid sepuluh. Ometra dan Ayu Galihwarit mulai berkunang-kunang. Kini ia sadar, bahwa yang ditembak itu tentu Rudira, anaknya. Dan setelah anaknya itu terkapar di tengah jalan berbatu-batu, maka ia masih sempat tertawa meringkik seperti iblis bertina di dalam pelukan orang asing berkulit putih itu. Oh tidak ada sepatah katapun yang dapat diucapkannya. Tetapi yang pernah dilakukan bagaikan terbayang kembali di dalam rongga matanya. Kemaksiatan yang pernah dilakukan. Dan akhirnya anaknya sendiri mati terbunuh selagi ia sedang menikmati nafsu yang gila. Tiba-tiba nafasnya menjadi terhenti. Sekilas ia melihat Rudira yang terbujur itu. Tetapi semakin lama semakin kabur. Raden Ayu Galihwarit masih sempat menjerit. Terlalu keras. Sambil berlari ia memanggil nama anaknya. Kemudian dia jatuhkannya dirinya di atas mayat yang sudah mebeku itu. Rudira, Rudira suaranya melengking tinggi, tidak. Tidak. Suara Raden Ayu Galihwarit tiba-tiba terhenti. Tubuhnya menjadi lemas dan ia tidak lagi dapat berpegangan ketika tubuh itu perlahan-lahan berguling dan jatuh di lantai. Pingsan. Pangeran Rana Kusuma sama sekali tidak berbuat apa-apa. Dipandanginya saja istrinya yang tergolek di lantai di bawah pembaringannya. Dipanalah menjadi termangu-mangu. Ia tahu bahwa beberapa orang pelayan berkumpul di pintu belakang. Tetapi mereka tidak berani masuk ke dalam. Pangeran Besis di Panala, apakah tidak sebaiknya Raden Ayu itu dibangunkan dari pingsannya? Pangeran Rana Kusuma memandanginya sejenak, lalu biarkan saja ia terbaring di situ. Tetapi itu berbahaya bagi Raden Ayu. Kenapa? Jika Raden Ayu terlampau lama pingsan, maka kesehatannya akan menjadi jelek sekali. Aku tidak peduli. Tetapi, tetapi, apakah hamba diperkenankan mencobanya bersama para pelayan? Apa kepentinganmu? Bukankah kau pernah akan dibunuhnya? Rudira dan Mandra lah yang mengatur segala sesuatunya. Buat apa kau sekarang akan menolongnya? Hamba mengerti pangeran. Tetapi hamba tidak sampai hati melihatnya, seperti pada saat hamba melihat Mandra sudah siap membunuh Raden Rudira. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Sambil melangkah meninggalkan ruangan itu ia berdesis, terserah kepadamu. Ki di Panala menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya saja pangeran Rana Kusuma yang melangkah keluar biliknya. Meskipun tampaknya pangeran itu tetap tenang, namun tatapan matanya yang tunduk membayangkan, betapa sakitnya Rana yang menyentuh perasaannya. Ia telah kehilangan anak laki-lakinya, dan sekaligus telah kehilangan semuanya. Istrinya yang dianggapnya paling sesuai itu ternyata sama sekali tidak setia kepadanya, sedang istrinya yang lain telah meninggal lebih dahulu dan yang seorang telah dikembalikan kepada orang tuanya. Demikian juga kedua anak laki-lakinya. Yang seorang meninggal, dan yang seorang bagaikan telah dibuangnya. Anak perempuannya hampir seperti orang lain saja baginya. Meskipun kadang-kadang anak itu dengan manjanya merengek minta sesuatu, namun ia lebih dekat dengan ibunya bahkan dengan kakeknya daripada dengan dirinya sendiri. Ki di panala masih berdiri sambil termenung ketika ia melihat pangeran Rana Kusuma duduk di pendapa. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu di dalam istananya yang besar. Seakan-akan tidak ada sesosok mayat yang terbujur di dalam bilik, dan tubuh yang terbaring pingsan di lantai di sisi mayat itu. Seakan-akan tidak pernah terjadi pengkhianatan dari abdi yang dianggapnya setia oleh anaknya itu, dan yang kemudian juga terbujur mati di ruang belakang. Ki di panala menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia sadar bahwa Raden Ayu Galihwarit memerlukan pertolongan. Jika ia sama sekali tidak mendapat perawatan, maka akan ada tiga sosok mayat di dalam rumah ini. Karena itu, maka Ki di panala mencoba melupakan pangeran Rana Kusuma yang duduk mematung di pendapa. Dengan tergesa-gesa ia pun kemudian pergi ke belakang. Di depan pintu Ki di panala hampir tidak dapat melangkah keluar karena para pelayan yang berdiri berjejal-jejal. Apa yang terjadi seseorang bertanya. Ambilah minyak kelapa dan berambang. Raden Ayu Galihwarit sedang pingsan. Tidak ada yang sempat bertanya lagi. Ki di panala segera kembali masuk ke dalam bilik. Di papahnya Raden Ayu Galihwarit yang pingsan itu ke bilik Raden Rudira, dan dibaringkannya di pembaringan putranya yang sudah dibersihkan. Sejenak Ki di panala memandang wajah yang pucat itu. Wajah yang memang sangat cantik. Meskipun Raden Ayu Galihwarit sudah mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menginjak dewasa, namun ia masih tetap seorang perempuan yang cantik dengan tubuh yang mempesona. Sayang desis Ki di panala di dalam hatinya, kecantikannya hanyalah sekedar kulit. Sama sekali tidak meresap sampai ke dalam hati dan jantungnya. Sejenak kemudian, maka seseorang yang membawa minyak kelapa memasuki bilik itu setelah ia mencarinya di bilik Raden Ayu Galihwarit, tetapi tidak menemukannya di sana. Bawa kemari. Pelayan itu pun mendekat. Namun ia berbisik, apa yang terjadi dengan Raden Rudira itu? Apakah tabib yang pandai itu tidak berhasil? Ki di panala memandanginya sejenak, lalu katanya tanpa menjawab pertanyaan itu, bantu aku. Orang itu tidak menjawab. Dibantunya Ki di panala mengusap kaki dan telinga Raden Ayu Galihwarit dengan minyak kelapa dan berambang merah. Namun Raden Ayu Galihwarit masih tetap diam. Karena itu maka berkata Ki di panala, panggil seorang emban. Cepat. Pelayan itu pun dengan tergesa-gesa pergi ke belakang. Ia sudah melupakan bahwa ia pun telah ikut membenci di panala selama ini. Sejenak kemudian seorang emban yang sudah agak lanjut umurnya datang tergopoh-gopoh ke dalam bilik itu, sementara pelayan yang memanggilnya mengikutinya dari belakang. Tunggulah di luar berkata Ki di panala kepada pelayan itu kemudian. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian pergi ke belakang. Dengan demikian berita kematian Raden Rudira segera tersebar. Beberapa macam tanggapan telah dilontarkan oleh para pelayan dan para pengawal. Sebagian dari mereka telah menganggap bahwa Ki di panala telah membunuh dua orang sekaligus. Tetapi kenapa pangeran Rana Kusuma seakan-akan tidak mengacuhkannya sama sekali bertanya seseorang. Kebingungan yang memuncak itu telah membuatnya seperti orang yang terganggu ingatannya. Tetapi kemarahannya tentu akan membakar jantungnya dan di panala akan dicincangnya. Bukankah pangeran Rana Kusuma seorang senapati yang dibanggakan di Surakarta? Yang lain mengerutkan keningnya. Seseorang berkata, kita memang tidak tahu apa-apa. Baiklah kita menunggu penjelasan yang dapat kita percaya. Dalam pada itu, setelah pintu bilik ditutup rapat-rapat, maka Ki di panala dibantu oleh pemban itu pun segera berusaha untuk menyadarkan Raden Ayu Galihwarit. Ikat pinggang yang terlalu keras itu pun telah dikendorkan, dan hampir seluruh tubuhnya telah diusap dengan minyak kelapa dan berambang merah. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak segera sadarkan diri. Semakin lama Ki di panala menjadi semakin gelisah. Karena itu maka apa saja yang dapat dilakukan, telah dilakukannya. Digerak-gerakannya tangan Raden Ayu Galihwarit. Kemudian kakinya, kepalanya dan dengan cemas diguncang-guncangnya tubuh yang masih tetap diam itu. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak bergerak sama sekali. Ki di panala dan emban yang membantunya itu semakin lama menjadi semakin cemas. Karena itu, maka Ki di panala pun kemudian berkata dengan gugup, Aku akan menghadap Pangeran Ranakusuma. Aku akan memohon agar Pangeran sekali lagi memanggil tabib itu. Kali ini bagi Raden Ayu Galihwarit. Emban itu hanya dapat mengangguk-angguk saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ki di panala pun kemudian menghadap Pangeran Ranakusuma dengan ragu-ragu. Dengan ragu-ragu pula ia pun kemudian berkata, Ampun Pangeran. Hamba tidak berhasil membangunkan Raden Ayu. Pangeran Ranakusuma masih saja memandang kekejauhan. Kekegelapan yang bagaikan memisahkan dunianya dengan dunia di balik tabir yang hitam itu. Ki di panala menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berani bertanya lagi. Ia tahu benar, betapa sakit dan pedihnya hati Pangeran Ranakusuma yang selama ini mendambakan kekuasaan yang berlebihan di Surakarta. Ia adalah salah seorang pangeran yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang tidak ada tandingnya di antara para pangeran yang lain. Bahkan Pangeran Mangku Bumi pun sebenarnya secara pribadi tidak menggetarkan selembar bulunya. Namun karena di hati kecilnya Pangeran Ranakusuma sadar bahwa sebenarnya sikap Pangeran Mangku Bumi yang kadang-kadang aneh itu didorong oleh perasaan kecewa yang mendalam, maka kadang-kadang Pangeran Ranakusuma merasa dirinya lebih kecil. Ia sama sekali tidak berani mempergunakan kelebihannya untuk berdiri di atas sikap yang teguh seperti Pangeran Mangku Bumi. Bukan sekedar tidak berani, tetapi juga karena didorong oleh nafsu duniawi yang berlebih-lebihan. Namun akhirnya yang didapatinya adalah kekosongan. Kekosongan dan kesepian. Semuanya seakan-akan pergi menjauh daripadanya. Hilang tanpa dapat diketemukannya lagi. Dalam kepahitan yang hampir tidak tertelan ia baru menyadari, bahwa ia telah memberikan korban terlalu banyak bagi ketamakannya. Ternyata bahwa anak laki-lakinya telah lepas dari kendali dan sukar untuk ditarik kembali. Akhirnya, ia adalah korban sifat-sifat yang memuakan dari orang tuanya. Orang tua yang hampir tidak menghiraukan tentang anak-anaknya. Disangkanya bahwa menyuapi mulut anaknya sebanyak-banyaknya dengan kemewahan, uang dan kekuasaan akan dapat membentuk anak itu menjadi seorang yang baik. Ternyata bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Korban yang sia-sia. Ki di panala masih duduk dengan gelisah. Ia melihat seakan-akan wajah pangeran Rana Kusuma itu memuat cerita tentang dirinya sendiri sepenuhnya. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Terbayang kembali hubungannya yang gelap dengan adik kandung Galihwarit. Dan itu pun merupakan getar yang berpengaruh di dalam jiwa anak laki-lakinya meskipun secara wadak ia tidak melihatnya. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Ketika terlihat olehnya Ki di panala duduk tepekur, maka ia pun bertanya dengan ada yang datar, Kau mau apa? Ki di panala termangu-mangu sejenak. Namun dipaksakannya juga mulutnya berkata, Pangeran, agaknya Raden Ayu tidak segera dapat sadar. Aku tidak peduli jawab Pangeran Rana Kusuma acuh tidak acuh. Maksud hamba, apakah tidak sebaiknya Tuan mengutus seorang untuk sekali lagi memanggil tabib itu? Tidak ada gunanya. Mungkin ada Pangeran. Ia sudah gagal mengobati Rudira. Tentu ia akan gagal lagi jika ia mengobati siapapun juga hari ini. Tetapi Raden Ayu tidak perlu diobati. Jadi kenapa harus memanggil tabib itu? Ia perlu dibangunkan. Tidak diobati Pangeran. Sekali lagi Pangeran Rana Kusuma terdiam. Dan sekali lagi ia menatap kekejauhan, ke dalam gelapnya malam. Satu-satu dilihatnya bintang yang bergayutan di langit yang hitam di atas atap rumah di hadapan istananya. Sejenak kemudian maka katanya, Aku tidak peduli dipanalah. Apa saja yang akan kau kerjakan dengan galih warit? Aku tidak memerlukannya lagi. Jika kau mau, ambillah dan bawa ia pulang. Ampun Pangeran, tentu hamba tidak akan berani berbuat demikian, karena derajat hamba. Namun hamba memang tidak sampai hati membiarkannya dalam keadaan yang demikian. Terserah kepadamu. Aku sudah berkata, terserah kepadamu. Ki di panalah tidak segera berani menangkap kata-kata itu secara pasti. Karena itu, maka ia pun masih saja tetapi duduk di tempatnya, sehingga Pangeran Rana Kusuma menjawab, Hi, kenapa kau masih tetap duduk saja? Pergilah, dan berbuat sekehendak hatimu. Ki di panalah menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk data M dalam ia pun bergeser surut. Ketika ia sampai di bilik Raden Rudira, maka Raden Ayu itu pun sudah menjadi terlalu pucat. Wajahnya bagaikan sudah tidak berdarah sama sekali. Emban berkata Ki di panalah kemudian, Aku mohon agar Pangeran Rana Kusuma memanggil seorang tabib yang pandai. Tetapi semuanya terserah saja kepadaku. Pangeran menjadi acuh tidak acuh. Aneh. Raden Ayu galih warit dalam keadaan ini, Pangeran Rana Kusuma masih tetap berdiam diri saja. Apakah ia sama sekali tidak mengerti keadaan Raden Ayu, Atau barangkali sedang marah atau ada persoalan-persoalan lain? Ki di panalah hanya mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengatakan keadaan Pangeran itu, Tetapi ia masih berusaha untuk melindungi nama baik Raden Ayu galih warit di hadapan para pelayan di Rana Kusumaan. Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan bertanya emban itu? Ki di panalah termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika terpandang olehnya wajah yang pucat itu ia berkata, Baiklah kita memanggil tabib itu. Tetapi apakah Pangeran Rana Kusuma memperkenankan? Itu terserah kepadaku. Itulah kata-katanya. Tetapi apakah demikian juga yang dipikirkannya dan sikapnya yang sebenarnya? Ki di panalah menjadi ragu-ragu pula. Tetapi apakah kita akan membiarkan Raden Ayu galih warit itu di dalam keadaannya? Emban itu tidak menjawab. Perlahan-lahan ia mengusap kening Raden Ayu galih warit. Dan tiba-tiba saja ia berdesis, Ki di panalah, lihatlah. Raden Ayu mulai bergerak. Di panalah segera meloncat mendekatinya. Seperti yang dikatakan Emban itu, Maka ia melihat gerak yang lemah pada Raden Ayu galih warit. Terdengar tarikan nafas yang lamban. Namun kemudian diam lagi. Emban, panggillah seseorang, Biarlah ia menjemput tabib itu sekali lagi. Suruhlah ia mengatakan bahwa kali ini ia harus menyadarkan Raden Ayu yang pingsan. Emban itu pun kemudian meninggalkan bilik itu dan menyuruh seorang pelayan memanggil tabib itu sekali lagi. Sejenak kemudian seekor kuda berderap meninggalkan halaman istana Pangeran Ranakusuma. Sedang Pangeran Ranakusuma sendiri yang melihat kuda itu berlari keluar gol dari pendapa, sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ia masih saja duduk sambil merenungi diri sendiri, keluarganya dan kemudian justru Surakarta. Company itu sudah membunuh anakku katanya di dalam hati, apa pula yang akan aku dapatkan dari mereka, ternyata harganya terlampau mahal. Aku harus mengorbankan Rudira dan bahkan aku harus menjual istriku pula kepada mereka. Gila! Gila! Pangeran Ranakusuma menggeretakan giginya. Namun kemudian tubuhnya bagaikan terkulai lemah. Semuanya sudah terjadi. Bukan kesalahan orang lain, tetapi ia adalah orang yang justru paling bersalah. Juga atas kematian Rudira. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, Ki Dipanala benar-benar mulai berpengharapan. Emban yang sudah ada kembali di dalam bilik itu pun mulai berpengharapan pula. Sekali-sekali mereka melihat Raden Ayu Galihwarit mulai bergerak meskipun sedikit sekali. Pernafasannya mulai teratur dan kadang-kadang sudah terdengar ia berdesah perlahan-lahan. Ki Dipanala dan Emban itu pun dengan gelisah menunggu tabib yang telah diundang. Seakan-akan mereka menunggu terlampau lama. Jika Raden Ayu Galihwarit mulai bergerak, keduanya berlutut di samping pembaringannya sambil merabah-rabah tubuh yang terbaring itu, seakan-akan mendorongnya untuk segera bangun dan berbicara apa saja. Namun Raden Ayu Galihwarit belum sadarkan dirinya. Sejenak kemudian mereka mendengar kuda berderap memasuki regol. Namun ketika mereka melihat pangeran Rana Kusuma duduk di pendapa, maka penunggangnya pun segera berloncatan turun sambil menghentikan kuda mereka. Setelah mengikat kudanya di halaman sebelah, maka tabib itu pun telah dibawa masuk oleh seorang pelayan langsung ke dalam bilik. Bagaimana dengan Raden Ayu bertanya pelayan itu? Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam, lalu, sebagaimana kau lihat? Ia pingsan ketika ia melihat mayat putranya. Tabib itu menarik keningnya. Sambil berpaling ke pintu ia berkata, pangeran ada di pendapa. Ya, pangeran memang ada di pendapa. Kenapa pangeran tidak menunggui Raden Ayu? Ki Dipanala tidak segera dapat menjawab. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, Mungkin pangeran benar-benar telah dibingungkan oleh kematian putranya, sehingga ia tidak dapat lagi berpikir bening. Tabib itu mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia mendekati Raden Ayu galih warit yang pingsan. Dirabanya tubuh yang masih diam itu sambil berkata, apakah Raden Ayu sudah cukup lama pingsan? Tabib itu mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia mendekati Raden Ayu galih warit yang pingsan. Dirabanya tubuh yang masih diam itu sambil berkata, apakah Raden Ayu sudah cukup lama pingsan? Ya, sudah cukup lama. Tabib itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, berilah aku air hangat. Emban itu pun kemudian pergi ke belakang untuk mengambil air hangat. Dalam kesempatan itulah Makaki Dipanala berkata, Raden Ayu telah mengecewakan pangeran Rana Kusuma, justru pada saat putranya meninggal. Kenapa? Besok aku akan memberitahukan kepadamu. Tabib itu mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Dan ketika amban yang membawa air hangat itu datang, maka ia pun segera mencoba membangunkan Raden Ayu galih warit yang pingsan itu. Dalam pada itu Ki Dipanala pun berkata kepada emban yang masih ada di dalam bilik itu, sudahlah, beristirahatlah. Biarlah aku menunggui tabib ini, dan membantunya apabila diperlukan. Kau tentu lelah dan barangkali kantuk. Ah dasah emban itu. Tinggalkan saja kami. Jika perlu aku akan memanggilmu emban itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian meninggalkan bilik itu meskipun dengan ragu-ragu. Sepeninggal emban itu, maka tabib itu pun mulai menyeka kaki dan tangan Raden Ayu galih warit dengan air hangat yang sudah dibubungi dengan berbagai macam obat-obatan yang dapat menghangatkan urat-urat darahnya. Dengan selembar kain yang dibasahi dengan air hangat itu sedikit, diusapnya bagian-bagian tubuhnya sehingga hampir merata. Sejenak kemudian Raden Ayu galih warit yang sudah mulai bergerak itu pun berdesah. Semakin lama semakin sering. Dan bahkan kemudian terdengar ia merintih. Raden Ayu Ki Dipanala memanggilnya. Tetapi agaknya suara Ki Dipanala itu masih belum didengarnya. Tabib itu pun kemudian menggerakkan tangan Raden Ayu itu perlahan-lahan beberapa kali. Dan nafas Raden Ayu itu pun menjadi semakin teratur. Ki Dipanala bergeser maju ketika ia melihat Raden Ayu galih warit itu membuka matanya sejenak. Hanya sejenak. Dan metu itu pun terpejam kembali. Raden Ayu sekali lagi Ki Dipanala memanggil. Namun Ki Dipanala terkejut ketika ia melihat mulut Raden Ayu galih warit itu bergerak-gerak sejenak. Dan sebelum Ki Dipanala dan Tabib yang merawatnya mengerti apa yang dikatakan, tiba-tiba saja Raden Ayu galih warit menjerit keras sekali. Keras dan panjang. Raden Ayu desis Ki Dipanala. Tetapi suaranya tidak didengar. Raden Ayu itu masih menjerit keras. Kepalanya digeleng-gelengkannya semakin lama semakin cepat, sedang kedua belah matanya tetap terbuka. Raden Ayu, Raden Ayu Ki Dipanala menjadi cemas. Apalagi ketika dilihatnya dahi Tabib yang masih muda itu berkerut-merut. Bagaimana kisanak bertanya Ki Dipanala? Tabib itu tidak segera menjawab. Dirabahnya dahi Raden Ayu galih warit. Tetapi dahi itu sama sekali tidak menjadi hangat. Raden Ayu Tabib itu pun memanggilnya. Tetapi Raden Ayu galih warit sama sekali tidak menghiraukannya. Tabib yang biasanya selalu tenang itu menjadi tampak agak cemas. Keringat dingin mengembun dikeningnya. Sekali-sekali diusapnya keringat itu dengan tangannya. Tetapi Raden Ayu masih berteriak-teriak keras sekali. Di sela-sela suaranya yang melengking, kadang-kadang terdengar ia memanggil nama putranya. Rudira, Rudira. Ki Dipanala menjadi tegang. Tanpa disadarinya ia menjenguk Pangeran Ranakusuma yang duduk di pendapa. Tetapi ternyata Pangeran itu masih duduk di tempatnya. Ki Dipanala menjadi haran. Begitu besar kekecewaan yang mencengkam hatinya sehingga seakan-akan teriakan Raden Ayu itu sama sekali tidak didengarnya. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Ranakusuma tidak mempedulikan suara itu. Kematian anak laki-lakinya ketidaksetiaan istrinya, justru yang menyebabkan kematian Raden Rudira itu, bagaikan titik-titik embun yang tersimpan sewindu, yang menyiram dan telah membekukan hati dan jantungnya. Ada juga sentuhan suara istrinya yang menyayat itu. Bahkan ia sudah bergerak untuk berdiri. Namun kemudian Pangeran Ranakusuma itu duduk kembali di tempatnya. Hatinya telah benar-benar membeku seperti tubuh anak laki-lakinya yang sudah meninggal itu. Dari dalam bilik masih terdengar jerit yang melengking-lengking. Ki Dipanala masih berdiri termangu-mangu. Tetapi Dipanala itu tidak berani mengatakan sesuatu. Tentu Pangeran Ranakusuma sudah mendengar. Jika ia ingin bangkit dan mendekati istrinya tentu sudah dilakukannya. Bukan main dasis Ki Dipanala kepada diri sendiri, kekecewaan yang tiada taranya lelah membuatnya sama sekali tidak menghiraukan apa yang terjadi. Demikian parah kepedihan seorang suami yang sama sekali tidak menyangka bahwa ketidaksetiaan itu sudah terjadi, dan sekaligus menyebabkan kematian anak laki-lakinya. Dengan hati yang terpecah, Ki Dipanala kembali ke dalam bilik. Ia melihat beberapa orang pelayan berdiri di muka pintu butulan. Mereka pun menjadi heran, bahwa Pangeran Ranakusuma masih tetap duduk diam di pendapa. Rudira, Rudira teriak Raden Ayu Galihwarit, maafkan aku. Aku tidak sengaja membunuhmu. Bukan salahku saja. Bukan salahku. Tabib itu menjadi tegang. Dipandanginya Ki Dipanala sejenak, lalu, apakah yang sudah terjadi Ki Dipanala? Ki Dipanala tidak menjawabnya. Sementara itu Raden Ayu itu masih saja berteriak, Oh, bukan maksudku. Company itu bermaksud baik. Aku menyerahkan diriku karena aku mendapat imbalan yang tidak terkira. Aku bermaksud memberikan kepadamu Rudira. Kepadamu dan kepada warih. Tetapi tidak untuk membunuhmu. Aku ingin mempengaruhi mereka untuk kepentingan Ayahandamu. Ayahandamu harus menjadi senopati agung di Surakarta. Ayahandamu harus mendapat imbalan tanah yang jauh lebih banyak dari Tanah Sukawati. Tanah Sukawati itu memang harus diminta kembali dari Pangeran Mangku Bumi, kemudian diserahkan kepada Ayahandamu dan masih harus ditambah dengan daerah sekitarnya. Juga Jatisari seisinya harus diserahkan, termasuk gadis itu Rudira, Arum dan juga kematian Juiring. Otabib itu berdiri gemetar. Dan Ki Dipanala pun bagaikan tidak dapat berpikir lagi mendengar isi hati Raden Ayu Galihwarit yang tidak sempat dikekangnya, karena ia masih belum sadar sepenuhnya. Untunglah bahwa bilik itu tertutup rapat, sehingga para pelayan yang berdiri di pintu butulan di belakang tidak begitu jelas mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Raden Ayu Galihwarit itu. Mereka hanya mendengar lamat-lamat. Raden Ayu Galihwarit berteriak-teriak. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti maksudnya. Dalam pada itu, pangeran Rana Kusuma yang sama sekali tidak berniat untuk menengok istrinya, mendengar juga serba sedikit teriakan Raden Ayu itu, sehingga hatinya tergelar karenanya. Bagaimanapun juga ia bertahan untuk tetap duduk di tempatnya, namun ia pun kemudian bangkit dan bergegas masuk ke dalam bilik itu sambil membentak, suruh orang itu diam. Suruh orang itu diam. Ki di panala dan tabib itu menjadi termangu-mangu. Sementara itu Raden Ayu Galihwarit masih berteriak, aku sama sekali tidak ingin berhianat. Apa yang aku lakukan adalah suatu perjuangan. Aku telah berkorban dengan segala yang ada padaku untuk kepentingan keluarga ku. Diam, diam pangeran Rana Kusuma pun berteriak pula. Tetapi Raden Ayu Galihwarit yang tidak sadar atas apa yang terjadi itu masih saja berteriak. Betapa gelapnya hati pangeran Rana Kusuma. Pengakuan yang langsung dapat didengarnya itu bagaikan pisau yang mengiris jantungnya. Itulah sebabnya maka ia tidak dapat mendengar suara itu lebih lama lagi. Dengan garangnya ia meloncat dengan jari-jari berkembang menerkam Lehera dan Ayu Galihwarit. Pangeran, pangeran hampir berbareng Kidi Panala dan Tabib yang masih muda itu meloncat pula. Sambil memegangi lengan pangeran itu Kidi Panala berkata, Pangeran, hamba mengharap pangeran mengerti. Raden Ayu sedang dalam keadaan tidak sadar. Justru karena itulah maka ia mengatakan yang sebenarnya, ia berkata apa yang pernah ia lakukan, dan apa yang pernah dilakukan itu sangat menyakitkan hati. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Pangeran berkata Tabib itu, Terserahlah kepada pangeran. Tetapi biarlah Raden Ayu sadar lebih dahulu dari pingsannya. Itu adalah kewajiban hamba sebagai seorang tabib. Setelah Raden Ayu menyadari keadaannya maka semuanya adalah hak pangeran untuk terbuat apapun dengan segala tanggung jawab pangeran sendiri. Pangeran Ranakusuma memandang Tabib itu sejenak. Lalu, tetapi memalukan sekali. Aku tidak mau mendengar ia mengigau seperti itu. Pangeran berkata Tabib ini biarlah hamba mencoba untuk menenangkan Taden Ayu galih warib. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Tetapi hatinya bagaikan menyala ketika ia masih mendengar istrinya mengigau. Katanya, mudah-mudahan aku berhasil. Jika company dapat membantuku, maka Kang Mas Ranakusuma akan menjadi seorang senapati agung di Surakarta dan akan mendapat tanah kalenggahan yang mencukupi untuk tujuh turunan. Untuk anak cucuku, untuk anak cucu Rudira dan Warih. Diam, diam. Aku tidak mau mendapatkan kedudukan yang harus dibeli dengan noda pada kesetiaan seorang istri. Aku membiarkan kau bergaul dengan mereka, tetapi tidak untuk mengotori keluarga ini. Raden Ayu galih warib sama sekali tidak mendengar, sehingga karena itu ia masih saja berkata, dan usaha itu tampaknya akan segera berhasil dalam waktu singkat. Tidak, tidak Pangeran Ranakusuma pun berteriak. Tetapi Raden Ayu galih warib sama sekali tidak mendengarnya. Namun dalam pada itu, justru telinga hati Pangeran Ranakusuma lah yang telah mendengar suaranya sendiri. Sebenarnya lah bahwa ia memang telah memberikan waktu dan kesempatan terlalu banyak kepada istrinya. Dan sudah barang tentu dengan pamrih seperti yang dikatakan oleh Raden Ayu galih warib itu. Pangeran Ranakusuma memang tidak dapat ingkar kepada diri sendiri, bahwa sebenarnya lah ia telah bermain api. Ia ingin membiarkan istrinya berdiri di atas pagar Ayu, tetapi tidak melampauinya. Namun batas yang tidak berjarak itu ternyata tidak dapat dipertahankannya, sehingga akhirnya Raden Ayu galih warib itu telah terjerumus ke dalam tindakan yang tidak dapat dibenarkan. O Pangeran Ranakusuma melangkah surut. Tangannya yang sudah siap mencekik leher istrinya, ditariknya kembali. Dengan kepala tunduk ia melangkah menjauh. Dengan hati yang pedih dilihatnya isi hatinya sendiri. Pamrih yang terlampau besar, seperti yang disebut-sebut istrinya itu. Ia memang ingin menjadi seorang senapati besar dengan tanah kalenggahan seluas tujuh kali tanah kalenggahan seorang pangeran biasa. Karena itulah maka ia tidak berbuat apa-apa lagi. Sekali-sekali Raden Ayu galih warib masih juga mengigau, meskipun tidak sekeras sebelumnya. Tabib itu berusaha untuk menitikan obat yang dapat menenangkannya meskipun hanya sedikit. Tetapi obat itu bukan untuk menghentikan sama sekali, karena tabib itu tidak berani menanggung akibat, bahwa Raden Ayu galih warib akan terdiam untuk selama-lamanya. Meskipun suara Raden Ayu galih warib menurun, tetapi ia tidak juga berhenti mengigau. Ia masih saja berbicara tentang dirinya, tentang anak-anaknya dan tentang cita-citanya. Pangeran Ranakusuma yang tidak mau lagi mendengar igauannya itu pun kemudian meninggalkan bilik itu dan kembali duduk di pendapa. Bagaimana ia berusaha untuk mengusir angan-angannya, namun ternyata bahwa setiap kali ia pun dihadapkan kepada sikapnya yang tamat. Sehingga karena itulah, maka yang terjadi sekarang bagaikan telah meremukan jantung dan hatinya. Ki Di Panala dan tabib yang masih muda itu masih menunggui Raden Ayu galih warib. Setiap kali mereka harus menahan nafasnya jika Raden Ayu itu kadang-kadang menyebutkan rahasia dirinya yang paling dalam. Bahkan di dalam keadaannya yang semakin lemah karena obat yang dititikan di mulutnya, ia masih dapat menyebut beberapa nama orang asing dengan kata-kata yang tidak jelas. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi desis tabib itu perlahan-lahan. Terasa bulu keduki Di Panala pun meremang. Ia tidak pernah menduga bahwa ia akan mendengar pengakuan yang mengerikan. Apalagi dari mulut seorang perempuan bangsawan. Apakah kau tidak dapat berusaha agar Raden Ayu itu terdiam desaki Di Panala? Aku tidak berani melakukannya. Aku tidak berani menanggung akibatnya jika ia akan terdiam untuk seterusnya. Dan hal itu akan mungkin terjadi jika aku menitikan agak terlalu banyak. Kau dapat memperhitungkannya. Kau sudah cukup ahli. Tetapi tidak ada jaminan yang pasti tentang kekuatan jasmania seseorang. Dan aku memang tidak biasa memberikan lebih dari yang sudah aku berikan. Ki Di Panala hanya menahan nafasnya saja. Namun kegelisahan yang sangat telah mencengkam jiwanya. Namun tiba-tiba Ki Di Panala itu terkejut. Dilihatnya Raden Ayu Galihwarit yang lemah itu tiba-tiba saja berhenti. Kemudian matanya terbelalak sejenak. Hanya sejenak. Karena ia pun kemudian memejamkan matanya. Bagaimana bertanya Ki Di Panala? Tabib itu merabai tubuh Raden Ayu Galihwarit. Dipijit-pijitnya bagian belakang telinganya. Kemudian diusapnya dengan sejenis obat yang cair seperti minyak kelapa. Mudah-mudahan ia akan segera sadar berkata Tabib itu. Apakah itu gejalanya? Memang ada kelainan. Tetapi mudah-mudahan. Sejenak Raden Ayu Galihwarit memejamkan matanya. Nafasnya dengan teratur lewat lubang hidungnya yang mancung. Tabib itu menjadi berdebar-debar. Dicobanya untuk mengusap kening Raden Ayu Galihwarit. Kemudian bagian belakang telinganya dan pundaknya. Perlahan-lahan Raden Ayu Galihwarit membuka matanya. Ki Di Panala dan Tabib yang menungguinya menahan nafas dengan tegangnya. Sepercik harapan telah tumbuh di dalam hati mereka. Ki Di Panala bergeser mendekat ketika ia melihat Raden Ayu Galihwarit itu kemudian bergerak. Di angkatnya kepalanya sedikit. Namun karena badannya yang masih sangat lemah, maka kepala Raden Ayu itu pun terkulai kembali di pembaringan. Ki Di Panala memandang Tabib itu sejenak sambil mengangguk sedang Tabib itu pun mengangguk pula. Namun keduanya mengerutkan keningnya ketika mereka melihat Raden Ayu Galihwarit itu tersenyum. Kenapa ia justru tersenyum bertanya Ki Di Panala di dalam hatinya. Dan keduanya terkejut ketika Raden Ayu itu justru tertawa perlahan-lahan. Raden Ayu panggil Ki Di Panala dengan cemas. Raden Ayu Galihwarit berpaling memandanginya. Ternyata bahwa ia sudah mendengar suara itu. Namun yang mencemaskan justru ketika Raden Ayu itu tertawa sambil bertanya, Ki, siapa kau? Raden Ayu, apakah Raden Ayu tidak mengenal hamba lagi? Raden Ayu Galihwarit mengerutkan keningnya. Kemudian perlahan-lahan ia bangkit. Ternyata tubuhnya masih terlampau lemah, meskipun ia pun kemudian berhasil duduk di pembaringan. Oh katanya kemudian, Kenapa kau ada di sini? Raden Ayu baru saja pingsan jawab Ki Di Panala. Raden Ayu itu mengerutkan keningnya. Lalu sambil tertawa ia berkata, Hi, kau mengigau. Dimanakah Kapitan Dungkur? Siapa Raden Ayu? Kapitan Dungkur. Hi, apakah ia sudah pergi? Ki Di Panala tertegun sejenak. Dipandanginya Tabib yang sedang termangu-mangu, sementara Raden Ayu Galihwarit itu pun kemudian berdiri tertatih-tatih. Uh, Dungkur memang rakus. Ia begitu saja pergi dengan diam-diam. Raden Ayu itu pun kemudian tertawa, tetapi ia mempunyai barang-barang yang aneh. Dan ia mempunyai pengaruh yang besar di kalangan istana. Ki Di Panala hanya dapat berpaling ketika kemudian Raden Ayu Galihwarit itu berdiri sambil dengan tangannya membenahi pakaiannya yang memang dikendorkan ketika ia pingsan. Dungkur yang rakus itu tidak mau menunggu aku berpakaian dengan rapi. Gila lalu tiba-tiba dipandanginya Tabib itu, Hi, siapa kau? Ampun Raden Ayu. Hamba berusaha mengobati Raden Ayu. Mengobati? Aku kenapa? Oh, bodoh sekali kau Raden Ayu itu tertawa, apa yang kau obati pada aku? Jika aku sakit kumpeni mempunyai obat yang tidak kau punyai. Hi, siapa kau? Ki Di Panala menjadi semakin cemas. Apalagi ketika ia kemudian mendengar Raden Ayu itu tertawa terbahak-bahak. Tanpa menghiraukan kedua orang yang ada di dalam biliknya Raden Ayu Galihwarit memperbaiki letak pakaiannya sambil tersenyum-senyum. Ternyata senyum Raden Ayu itu telah menggetarkan hati Ki Di Panala dan Tabib yang masih muda itu. Mereka menjadi cemas bahwa kejutan perasaan itu telah membuatnya berubah. Dengan ragu-ragu Ki Di Panala masih mencoba memanggil Raden Ayu. Apakah Raden Ayu tidak mengenal hamba lagi? Hi Raden Ayu berpaling, dengan tajamnya ia memandang Ki Di Panala. Lalu katanya, kau tentu bukan Kapitan Dungkur. Kenapa kau disini hi? Apakah kau juga kumpeni? Tentu bukan. Kulitmu seperti kulit sawo. Terasa kulit Di Panala yang dikatakan seperti kulit sawo itu meremang ketika Raden Ayu Galihwarit merabahnya. Sambil tertawa Raden Ayu itu berkata, tentu bukan. Dungkur kulitnya putih kemerah-merahan seperti kulit abhi. Tetapi tidak sekasar kulit pandepola Raden Ayu itu tertawa, lalu, meskipun kulitmu tidak putih, tetapi ternyata lebih halus dari kulit orang-orang asing itu. Raden Ayu Suaraki Di Panala bagaikan orang mengeluh, hamba adalah seorang abdeka pangeranan. Apakah Raden Ayu belum menyadari apa yang terjadi? Raden Ayu itu tertawa. Kemudian ia pun melangkah kembali ke pembaringan. Tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di dalam bilik itu ia berbaring sambil berdendang perlahan-lahan. Oh Tuhan dasiski Di Panala. Ia menjadi semakin cemas melihat keadaan Raden Ayu Galihwarit itu. Ternyata Tabib yang menunggui Raden Ayu Galihwarit itu pun menjadi berdebar-debar pula. Bahkan kemudian ia berbisik kepada Ki Di Panala, sesuatu lelah terjadi pada diri Raden Ayu Galihwarit itu. Goncangan perasaan yang tidak tertanggungkan agaknya telah mengganggu keseimbangan jiwanya. Jadi bagaimanakah keadaannya itu? Tabib itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengangkat pundaknya. Apakah Raden Ayu telah terganggu syarafnya? Tabib itu ragu-ragu sejenak. Namun katanya kemudian, agaknya memang demikian Ki Di Panala. Apakah Ki Di Panala dapat menyampaikannya kepada Pangeran Ranakusuma? Ki Di Panala tidak segera menjawab. Sejenak ia termangu-mangu. Lambat atau cepat, Pangeran Ranakusuma memang harus mengetahuinya. Selain persoalan Raden Ayu Galihwarit, bukankah masih harus dipikirkan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap Raden Rudira yang terbaring di bilik sebelah dan tubuh mandra yang disimpan di belakang? Ki Di Panala menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dilihatnya Raden Ayu Ranakusuma yang berbaring sambil berdendang perlahan-lahan. Namun kemudian perempuan itu meloncak berdiri sambil bertanya, Hi, di mana anakku? Di mana Rudira? Apakah kau lihat? Ia tidak boleh mengikuti aku. Ia tidak boleh tahu apa yang terjadi dan apa yang aku lakukan meskipun semuanya itu untuknya dan untuk suamiku. Ia akan menjadi senapati agung di Surakarta, dan kami akan menjadi pangeran yang paling berpengaruh dan paling kaya raya. Tentu melampaui pepatih Surakarta sendiri. Ki Di Panala tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Karena itu untuk beberapa lamanya ia hanya berdiam diri saja. Di mana Hi Raden Ayu Ranakusuma mendesak, kau lihat anakku yang laki-laki? Raden Ayu berkata Di Panala kemudian, hamba berharap Raden Ayu beristirahat. Cobalah Raden Ayu tidur sejenak. Mungkin dapat menenteramkan hati Raden Ayu. Tidur? Kau suruh aku tidur. Tiba-tiba Raden Ayu tertawa berkeranjangan. Tabib itu menjadi tegang sejenak. Katanya kemudian, aku akan memberikan obat yang dapat memaksanya tidur sejenak. Ramuan kulit dalam buah pala dengan beberapa macam ramuan yang lain. Tetapi sebelumnya, beritahukanlah kepada pangeran Ranakusuma, agar pangeran dapat melihat akibat yang telah terjadi pada istrinya. Ki Di Panala mengangguk sambil bergeser. Kemudian ia pun melangkah keluar pintu. Ketika pintu bilik itu bergerit, Raden Ayu galih warit pun melangkah ke pintu. Tetapi Tabib muda itu mencoba menahannya, Raden Ayu. Silahkan Raden Ayu tinggal saja di dalam bilik ini. Sebentar lagi Di Panala akan kembali. Apa dipandanginya Tabib itu sejenak? Lalu, kenapa kau melarang aku pergi? Tinggallah di dalam bilik ini, saja Raden Ayu. Apakah Rudira tidak akan melihat aku disini? Ya, ya Raden Ayu. Raden Rudira tidak akan melihat Raden Ayu tinggal di dalam. Apakah Dungkur, atau Pandarpol, atau Setepen akan datang? Oh Tabib itu mengusap dadanya. Ternyata Raden Ayu itu sudah menyebut sedikit-sedikitnya tiga buah nama. Terlalu, terlalu Tabib itu mengeluh sendiri. Hi, kenapa kau diam saja bentak Raden Ayu? Di luar ada Raden Rudira katanya begitu saja terloncat dari bibirnya, karena itu silahkan Raden Ayu tinggal di dalam. Oh, apakah ia tidak akan datang kemari? Tidak. Tidak. Raden Ayu itu tertawa. Katanya, sekali-sekali ada juga baiknya menipu kanak-kanak. Tetapi niatku baik. Niatku bersih untuk anak dan suamiku. Tabib itu menyahut, Ya, memang niat Raden Ayu bersih, karena itu, silahkan Raden Ayu duduk saja di dalam. Raden Ayu galihwaru melangkah kembali ke pembaringan. Kemudian dia baringkannya dirinya seenaknya tanpa menghiraukan orang lain di dalam bilik itu. Dalam pada itu, dengan sangat ragu-ragu Kidi Panala bagaikan merayap mendekati pangeran Rana Kusuma yang masih duduk mematung di pendapa. Dengan dada yang berdebar-debar Kidi Panala kemudian berkata perlahan-lahan, ampun pangeran. Hamba akan mohon kesempatan untuk mengatakan sesuatu tentang Raden Ayu. Apa yang akan kau katakan? Tentu kau akan mengatakan bahwa perempuan itu sudah mulai sadar pangeran Rana Kusuma terdiam. Ia masih belum berani mengatakan dugaannya tentang Raden Ayu galihwarit karena ia mendengar suara tertawa berkepanjangan. Jika istrinya itu masih dalam keadaan tidak sadar seperti pada saat Ember teriak-teriak, maka ia harus menunggu istrinya itu bangun. Tetapi kalau perempuan itu sudah terbangun? Hamba pangeran jawab Kidi Panala, sebenarnya Raden Ayu sudah sadar. Maksud hamba, Raden Ayu sudah bangun dari pingsan dan bayang-bayang yang menyelubunginya. Tetapi, tetapi, Kidi Panala tidak dapat meneruskan kata-katanya. Namun karena justru kecemasan yang serupa itu sudah ada di dalam hati pangeran Rana Kusuma, maka tiba-tiba saja ia menyaut. Gila maksudmu? Atau setengah gila atau apa? Kidi Panala menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, hamba tidak dapat menyebutnya pangeran. Tetapi memang ada gangguan pada syaraf kesadarannya. Raden Ayu tidak dapat mengenal hamba lagi. O pangeran Rana Kusuma meletakkan dagunya pada kedua tangannya yang bertelkan pada pahanya dengan sikunya. Bahkan kemudian kepala itu menunduk dan bersembunyi di balik kedua telapak tangannya. Hancur, semuanya sudah hancur. Aku masih mengharap bahwa cemar yang melumuri keluarga ku masih dapat disembunyikan, meskipun tidak bagi hatiku sendiri. Tetapi aku masih mengharap bahwa perempuan itu akan menyimpan rahasianya meskipun aku sudah mengambil keputusan untuk menyingkirkannya dari istana ini. Tetapi jika ia menjadi gila, maka ia akan berkicau apa saja tanpa menghiraukan noda yang tercoreng dikening. Perlahan-lahan tabib itu dapat pangeran perintahkan untuk mengobati sejauh-jauh dapat dilakukan. Persetan pangeran Rana Kusuma itu pun kemudian berdiri. Dengan tergesa-gesa ia melangkah ke bilik istrinya. Ketika dengan keras ia mendorong daun pintu, Raden Ayu Rana Kusuma terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat bangun. Dipandanginya pangeran Rana Kusuma sejenak, lalu tiba-tiba saja ia berlari sambil berteriak, Kakanda, Kakanda. Tetapi ketika Raden Ayu itu mencoba memeluk pangeran Rana Kusuma, maka perempuan itu pun telah didorongnya sehingga terjatuh di lantai. Raden Ayu Rana Kusuma itu masih sempat memekik. Namun kemudian ia terdiam sejenak. Dipandanginya suaminya dengan tajamnya. Perlahan-lahan ia bangkit. Dan tiba-tiba saja Raden Ayu itu tertawa sambil berkata, Hi, aku belum mengenal caramu. Ternyata kau kasar seperti setepen. Diam teriak pangeran Rana Kusuma. Hampir saja tangannya menampar mulut Raden Ayu galih warit yang tertawa itu jika kiri panala tidak cepat-cepat berkata, Jangan pangeran. Raden Ayu sedang dalam keadaan tidak sadar. Oh pangeran Rana Kusuma melangkah menjauhi istrinya sambil berdesah, memalukan sekali. Memalukan sekali. Aku sudah terjerumus ke dalam kehancuran mutlak. Dan sambil menggeretakan giginya pangeran Rana Kusuma menggeram, ia harus diam. Ia harus diam. Lalu tiba-tiba ia berbalik sambil berkata, Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Pangeran berkata ki di panala, ternyata Raden Ayu galih warit telah kehilangan kesadarannya. Hamba berharap bahwa tuanku akan tetap sadar menghadapi keadaan ini. Betapapun pahitnya empedu, jika itu memang harus ditelan, maka pangeran tidak akan dapat memuntahkannya lagi. Pangeran Rana Kusuma menggigit bibirnya seakan-akan ia sedang menahan, sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Di panala berkata pangeran Rana Kusuma sambil memandang istrinya, hanya sekilas, apa yang harus aku lakukan. Terasa jantungnya seakan-akan berhenti berdenyut ketika tiba-tiba saja ia mendengar istrinya itu tertawa. Perlahan-lahan Raden Ayu galih warit pergi ke pembaringan dan seperti yang telah dilakukan, Raden Ayu itu berdendang perlahan-lahan sambil mempermainkan ujung jari-jarinya. Ia benar-benar sudah gila gumam pangeran Rana Kusuma. Itulah sebabnya kita harus mengasihani. Jika ia tidak berlumuran dengan oda, aku tidak akan ingkar. Aku mengambilnya sebagai istriku dalam keadaan seutuhnya. Ia aku terima dengan segala yang ada padanya. Gelak tertawanya, tetapi juga tangisnya. Dan seharusnya aku juga bertanggung jawab selama ia terganggu jiwanya. Pangeran Rana Kusuma berhenti sejenak, tetapi sekarang aku tidak dapat melakukannya. Tidak dapat, justru karena galih warit tidak setia kepadaku, ia telah berhianat apapun alasannya. Tidak seorang pun yang menjawab. Aku akan mengantarnya pulang. Malam ini. Pangeran, jadi bagaimana dengan tubuh Raden Rudira dan bagaimana dengan Mandra yang ternyata telah berhianat itu? Tidak ada gunanya galih warit ada di sini. Ia tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan atas Rudira dan Mandra. Karena itu, siapkan kereta. Aku akan membawanya pulang kepada ayah anda dan ibundanya. Pangeran Kidi Panala berusaha untuk mencegah, akan timbul berbagai akibat dari tindakan pangeran itu. Sebaiknya pangeran memikirkannya masak-masak. Pangeran Rana Kusuma memandang Kidi Panala sejenak, lalu, aku tidak dapat membiarkan hatiku terbakar dan kemudian di luar sadarku, aku membunuhnya. Selagi kau dan tabib itu ada di sini, biarlah aku membawanya kepada ayahnya. Mungkin itu akan lebih baik baginya dan bagiku sendiri. Kidi Panala menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, tetapi jika demikian, tentu akan merupakan kejutan yang dasyat bagi ayah anda dan ibundara dan ayu galih warit. Apalagi kini putri pangeran ada di sana pula. Apa boleh buat desis pangeran Rana Kusuma, tetapi jika aku masih saja selalu mendengar ia mengigau, aku selalu didorong oleh suatu keinginan untuk membunuhnya. Kidi Panala tidak segera menyaut. Teringat, sekilas pada saat ia menyebutnya untuk pertama kali di hadapan Kiai dan Atirta tentang ketamakan Raden Ayu Galihwarit yang sudah berhasil mengusir madunya dari rumah pangeran Rana Kusuma sebagai seorang putri dari seorang pangeran yang kurang waras. Pangeran Sindurata memang kurang waras. Apakah memang ada semacam penyakit keturunan pada Raden Ayu Galihwarit, sehingga goncangan perasaan itu tidak tertanggungkan, dan penyakit yang semula masih tersembunyi itu tiba-tiba melonjak keluar bertanyaki di Panala kepada diri sendiri. Nah di Panala berkata pangeran Rana Kusuma kemudian, siapkan kereta. Aku akan pergi mengantarkannya kepada pangeran Sindurata. Pangeran Sindurata akan terkejut sekali pangeran. Ialah yang mewariskan sifat yang tidak waras itu kepada Galihwarit. Kiai di Panala menjadi termangu-mangu. Dan tabib itu pun kemudian berkata, pangeran, sebaiknya pangeran mengantarkannya tidak di malam hari. Mungkin malam ini pangeran dapat menjauhi Raden Ayu untuk beberapa lamanya sementara pangeran dapat memerintahkan menyelenggarakan jenazah Raden Rudira. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, apa yang dapat aku lakukan agar Galihwarit tidak mengigau terus-menerus? Apalagi jika ada orang lain di dalam bilik ini. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Katakan, apakah kau dapat melakukannya? Hamba tidak berani mencoba tuan. Jika hamba berbuat kesalahan, maka akibatnya, hamba akan dapat menjadi seorang pembunuh. Persetan. Aku tidak minta kau membunuhnya. Tetapi jika itu terjadi, bukan salahmu. Ampun pangeran, hamba tidak berani melakukannya. Lakukan, lakukanlah. Katakanlah kepada dirimu sendiri bahwa kau tidak berniat untuk membunuhnya. Kau membuatnya tertidur untuk beberapa lamanya. Sementara itu, biarlah orang-orang membersihkan tubuh Rudira dan menyelenggarakan sebaik-baiknya. Usahakan agar Galihwarit tidak segera terbangun di pagi hari agar aku dapat mengantarkannya selagi ia masih tertidur nyenyak. Ampun pangeran, tugas ini terlampau berat bagi hamba. Kau adalah seorang tabib. Jika kau tidak dapat mempergunakan caramu, aku akan mempergunakan caraku. Aku dapat mematikan syaraf kesadarannya untuk beberapa saat dengan sebuah pukulan pada punggungnya bagian atas atau memiji pengkutnya. Tetapi itu adalah cari yang dilakukan oleh seorang prajurit. Bukan oleh seorang tabib. Karena di sini ada seorang tabib, maka lakukanlah. Kita sama-sama menghadapi kemungkinan yang serupa. Jika aku yang melakukannya, kemungkinan itu pun dapat terjadi bahwa ia tidak akan bangun untuk selama-lamanya. Tabib itu menjadi ragu-ragu. Baiklah. Jika kau masih tetap pada pendirianmu, biarlah aku yang melakukannya. Mudah-mudahan tulang belakangnya tidak patah karenanya. Pangeran Kidi Panala bergeser setapak ketika pangeran Rana Kusuma melangkah maju mendekati istrinya yang sedang bermain-main dengan ujung bajunya tanpa menghiraukan persoalan yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang yang ada di dalam bilik itu. Apakah kau yang ingin melakukannya? Tidak pangeran. Tetapi apakah Raden Ayu Galihwari tidak terlalu lemah untuk mengalami perlakuan yang keras itu? Karena itu, aku harapkan ada jalan lain. Jika tabib itu mau melakukannya, biarlah ia mencobanya. Tetapi, tetapi titik. Tabib itu ragu-ragu. Maksudmu, kau tidak mau bertanggung jawab jika Galihwari tidak mau bangun lagi untuk selamanya? Bukan tidak mau bertanggung jawab pangeran. Tetapi hamba tidak berani melakukannya. Lakukanlah atas namaku. Aku akan bertanggung jawab apapun yang akan terjadi. Jika kemudian terjadi peristiwa yang tidak kau ingini itu, biarlah aku yang diseret ke depan pengadilan Istana Surakarta. Dipanalah menjadi saksi. Bukan saja oleh pengadilan di Surakarta, pangeran. Maksudmu jika ada dosa yang terjadi atas perbuatan itu? Kau tentu yakin, bahwa kau tidak berbuat salah. Aku pun tidak. Yang terjadi adalah kecelakaan. Mungkin kita dapat berkata demikian justru kepada pengadilan di Surakarta pangeran. Tetapi tentu tidak kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa tentu melihat, bahwa kita benar-benar tidak ingin membunuhnya. Tabib itu masih tetap ragu-ragu. Namun tentu hal itu lebih baik daripada jika pangeran Rana Kusuma sendiri yang melakukan dengan sebuah hentakan atau pukulan pada punggungnya. Karena itu, betapapun juga beratnya, maka ia pun terpaksa mencobanya. Tetapi memang dengan niat di dalam hatinya, bahwa ia ingin membuat Raden Ayu Galihwarit itu tertidur sejenak. Bukan membunuhnya. Dan ia masih mengharap bahwa Raden Ayu Galihwarit itu akan terbangun. Demikianlah, maka tabib itu pun kemudian membuat reramuan yang sedikit lebih keras dari yang sudah dipergunakannya. Namun ia tidak dapat menentukan, berapa lamanya obatnya itu akan mempengaruhi kesadaran Raden Ayu Galihwarit. Ia pernah mempergunakan obat serupa itu untuk seseorang yang karena suatu kecelakaan harus memotong kakinya. Tetapi begitu parah keadaannya, maka pada waktu itu tabib itu melakukannya dengan tanpa pilihan. Jika tidak, orang itu tentu akan mati, tetapi jika dilakukannya, maka masih ada harapan meskipun terlampau kecil. Tetapi waktu itu ia berhasil, dan orang itu kemudian dapat sadar kembali setelah beberapa lamanya ia tidak dapat mengingat sesuatu lagi. Sejenis dedaunan yang seolah-olah dapat memilius dicampur dengan serbuk sejenis kulit kayu telah dipergunakan. Dengan hati-hati obat yang sudah dicairkannya dengan air itu pun kemudian diberikannya kepada Raden Ayu Galihwarit. Hi, apakah ini bertanya Raden Ayu itu? Minuman Raden Ayu? Minuman keras? Bukan, bukan minuman keras. Raden Ayu itu tertawa. Katanya, aku jara meneguk minuman keras. Aku jadi mabuk dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Tidak ingat apa yang dilakukan oleh setepen yang kasar itu. Gila pangeran ranaku suma hampir berteriak, bunuh saja perempuan itu. Ki dipanalah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Raden Ayu berkata tabib itu, ini adalah obat yang paling baik bagi Raden Ayu, agar Raden Ayu tetap awet muda. Hi Raden Ayu Galihwarit itu tertawa. Tetapi suara tertawanya lepas seperti tertawa perempuan yang sering menyusuri jalanan. Bukan tertawa seorang perempuan bangsawan. Kau tahu bahwa aku ingin tetap awet muda? Dan aku ingin tetap awet muda sampai suamiku berhasil menjadi seorang senapati agung di Surakarta. Bungkam mulutnya, bungkam mulutnya pangeran ranaku suma benar-benar tidak dapat menahan perasaannya. Siapakah orang itu? Kenapa ia berteriak-teriak? Sudahlah Raden Ayu. Silahkan minum obat ini. Bukan saja obat ini akan membuat Raden Ayu awet muda, tetapi juga membuat Raden Ayu sehat dan tidak mudah menjadi sakit. Uh, kau tentu akan meracun aku. Kau tentu ingin membunuh aku karena kau iri hati Raden Ayu itu tertawa berkepanjangan sambil berkata, Jangan berbuat begitu. Aku tidak mau kau racun. Tentu bukan racun Raden Ayu. Kenapa hamba harus meracun Raden Ayu? Bukankah hamba ini abdi yang paling setia? Hiu Raden Ayu galih warit memandang tabib itu dengan tajamnya, namun Raden Ayu itu tidak dapat mengenalnya. Katanya, aku belum mengenalmu. Jangan berpura-pura. Pergi, pergi dari ruangan ini. Nanti jika Dungkur datang, kau tentu akan dibunuhnya. Persetan Pangeran Rana Kusuma mengeram. Namun Kidi Panala segera mendekatinya sambil berkata, Biarlah tabib itu berusaha pangeran. Dan tabib itu pun kemudian menjawab, Raden Ayu, inilah obat yang dikirimkan oleh Dungkur itu. Tentu Raden Ayu akan senang sekali menerimanya. Obat ini memang khusus dibuat di negerinya untuk Raden Ayu, karena bagi Dungkur perempuan sebangsanya tidak ada yang secantik Raden Ayu. Benar begitu? Hamba Raden Ayu, cobalah. Raden Ayu itu tertawa, sementara Dada Pangeran Rana Kusuma serasa akan tertak. Namun Raden Ayu galih warit itu menerima mangkuk berisi cairan itu. Kemudian dia dipandanginya beberapa lamanya. Lalu ia pun bertanya, Kau tidak bohong? Silahkan minum. Tetapi Raden Ayu itu pun masih juga ragu-ragu, sehingga Kidi Panala maju beberapa langkah dan berkata, Sebenarnya lah Raden Ayu. Raden Ayu galih warit memandang Dipanala sejenak, lalu, kau siapa? Dipanala. Dipanala Raden Ayu. Oh Raden Ayu itu tertawa, Kau Dipanala. Kau sudah tahu semua rahasiaku. Tetapi Dipanala siapa? Kidi Panala menjadi termangu-mangu. Namun katanya, hambalah yang membawa obat itu bagi Raden Ayu. Tentu Raden Ayu akan meminumnya. Bukankah jika Raden Ayu awet muda, Pangeran Rana Kusuma akan selalu mencintai Raden Ayu apapun yang terjadi. Gila geram Pangeran Rana Kusuma. Raden Ayu itu tertawa. Kemudian dengan kedua tangannya ia memegangi mangkuk itu. Perlahan-lahan mangkuk itu diangkatnya dan perlahan-lahan pula dilekatkannya di mulutnya. Tidak mau tiba-tiba saja ia bergumam. Tentu, silahkan, silahkanlah Raden Ayu. Adalah menjadi idaman setiap perempuan untuk mendapat obat seperti itu, Dan kini Raden Ayu sudah mendapatkannya. Silahkan, silahkan tabib itu bagaikan berbisik di telinga Raden Ayu Galihwarit. Raden Ayu Galihwarit yang sedang dalam keadaan terganggu kesadarannya itu sejenak termangu-mangu. Tetapi kata-kata dukun itu seakan-akan langsung menghunjam ke hatinya. Karena itu tanpa pengamatan pikiran, Tangan Raden Ayu Galihwarit itu terangkat, Dan obat itu pun diminumnya. Bukan sekedar obat yang membuatnya tidur sesaat. Tetapi obat itu adalah obat yang menghentikan segala kegiatan nalar dan perasaannya untuk beberapa lamanya, Seperti yang dikehendaki oleh Pangeran Rana Kusuma, Sampai besok menjelang pagi karena Raden Ayu Galihwarit itu akan dibawa dalam keadaan tidak sadar ke rumah orang tuanya. Karena itu maka yang diberikan di dalam reramuan itu bukan sekedar kulit bagian dalam buah pala. Dengan tegang tabib itu menunggu apa yang akan terjadi pada Raden Ayu Galihwarit setelah minum obatnya itu. Demikian pula agak nyaki di panala dan Pangeran Rana Kusuma sendiri. Sesaat Raden Ayu Galihwarit masih berdiri. Kemudian tampak keningnya berkerut-merut. Agaknya pengaruh obat itu mulai terasa di kepalanya yang kosong. Ketika Raden Ayu Galihwarit mulai terhuyung-huyung, maka tabib itu pun membimbingnya ke pembaringan. Siapa kau hi suara Raden Ayu itu menjadi lambat, apakah kau dongkur? Hi, jangan paksa aku ke pembaringan. Kepalaku agak pening. Oh suaranya terputus. Demikian Raden Ayu Galihwarit terbaring, maka matanya pun mulai terpejam. Tetapi masih terdengar ia bergumam, aku tidak minta apa-apa. Sekali ini aku minta senjata yang dapat meledak itu. Rudira harus mempunyainya. Dan ia harus membunuh musuh-musuhnya. Ia harus membunuh di panala yang mengetahui segala rahasiaku. Membunuh Jui Ring supaya warisan ayahnya tidak terbagi. Membunuh orang yang selalu membayanginya dengan rahasia yang gelap, petani dari Sukawati itu. Oh pangeran Rana Kusuma menutup kedua belah telinganya dengan kedua telapak tangannya. Meskipun suara itu sudah sangat lemah, namun masih juga dapat didengar dengan jelas. Di panala pun mendengarnya pula. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Itulah rahasia yang tersimpan di dalam diri Raden Ayu Galihwarit, yang semakin lama suaranya menjadi semakin lambat, dan akhirnya hilang sama sekali. Mudah-mudahan ia tidak akan bangun lagi desis pangeran Rana Kusuma. Jangan pangeran. Hamba masih mengharap bahwa hamba bukan pembunuh. Pangeran Rana Kusuma memandang tabib itu sejenak, lalu katanya, bawalah perempuan itu menyikir dari bilik ini. Tabib itu termangu-mangu sejenak, karena ia tidak begitu pasti pada perintah itu. Dan karena itulah maka pangeran Rana Kusuma mengulangi perintahnya, kali ini kepada di panala, bahwa ia menyingkir di panala. Ki di panala menelan ludahnya. Namun kemudian ia bertanya, hamba harus membawanya ke mana pangeran? Bawa ke bilik warih. Tutup pintunya dan uruslah rudira. Hamba tuanku. Tetapi apakah setelah Raden Ayu dibaringkan di pembaringan Raden Ajeng, hamba boleh memanggil para abdi yang lain untuk menyelenggarakan jenazah Raden Rudira? Lakukanlah mana yang baik menurut pikiranmu dan tabib itu. Ki di panala pun kemudian bersama-sama tabib itu mengangkat tubuh Raden Ayu galih warit yang telah kehilangan kesadarannya sama sekali. Dengan hati-hati tubuh itu pun kemudian diletakkannya di pembaringan rara warih. Dalam pada itu, Ki di panala sempat berbisik, kenapa kau ragu-ragu memberikan obat ini? Bukankah kau sudah mengatakan bahwa kau dapat memaksa Raden Ayu diam dengan semacam obat yang dapat membuatnya tidur, tetapi justru setelah pangeran ranaku sumam memerintahkan kepadamu, kau berusaha menolak. Aku ingin membagi tanggung jawab-jawab tabib itu, sebenarnya lah bahwa aku memang ragu-ragu. Apalagi yang diminta oleh pangeran ranaku sumam bukan sekedar obat yang membuatnya tidur untuk beberapa saat. Tetapi benar-benar sejenis obat yang dapat membiusnya untuk waktu yang lama. Dan itu agak berbahaya bagi Raden Ayu. Ki di panala menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menyadari betapa keragu-raguan dan kegelisahan yang bergejolak di dalam hati tabib itu. Di satu pihak ia memang ingin membantu menenangkan hati pangeran ranaku sumam dengan memaksa Raden Ayu galih warit untuk diam, namun di lain pihak ia selalu dibayangi oleh kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan yang dapat terjadi atas Raden Ayu itu. Namun obat itu telah diminum oleh Raden Ayu galih warit. Dan kini Raden Ayu itu sudah terbaring diam. Setelah menyelimutinya dan kemudian menutup pintu bilik itu, keduanya kembali menghadap pangeran ranaku sumam yang masih berdiri termangu-mangu di bilik anak laki-lakinya. Sedang anak laki-lakinya itu kini sedang terbujur membeku di bilik istrinya. Ketika ia melihat kedua orang itu, maka katanya, sekarang uruslah Rudira. Yang terjadi adalah akhir yang berlawanan dari yang aku harapkan selama ini. Dan aku memang harus menanggungkannya. Kata-kata itu memuat penyesalan yang luar biasa di dalam hati. Pangeran ranaku sumam. Tetapi sebagai seorang laki-laki pangeran ranaku sumam sadar, bahwa ia tidak boleh tenggelam terlalu dalam di genangan perasaannya saja. Semuanya harus diselesaikan. Jenazah anak laki-lakinya, mayat mandra yang ternyata telah berhianat dan istrinya yang terganggu jiwanya. Ki Dipanala dan Tabib itu berdiri saja mematung. Dan pangeran ranaku sumam berkata seterusnya, Dipanala, mungkin kau menganggap bahwa keluarga kami selama ini bersikap pura-pura terhadapmu. Kami bersikap baik dan kadang-kadang harus mendengar kata-katamu bukan karena kami sependapat dengan kau, tetapi karena kami merasa tidak dapat menentang kehendakmu. Kami ternyata masing-masing mempunyai rahasia yang kau ketahui. Yang kami masing-masing menjadi cemas, jika kau pada suatu saat akan membuka rahasia itu. Sehingga pada puncak kebingungannya Galihwari telah berusaha membunuhmu dengan mempergunakan tangan Rudira dan orang-orangnya. Tetapi usaha itu ternyata gagal. Dan kau masih tetap hidup. Bahkan kau telah berbuat sesuatu yang justru membuat aku merasa terlalu kecil. Pangeran ranaku sumat terhenti sejenak, lalu, Dipanala, sekarang aku berkata sebenarnya. Bukan karena kau mengetahui rahasia diriku karena aku tidak perlu lagi cemas bahwa Galihwari akan mengetahuinya, atau bahkan Pangeran Sindurata sendiri. Tetapi aku berkata dengan jujur, bahwa aku menyerahkan semua persoalan tentang Rudira dan Mandra kepadamu. Kau dapat berbuat apa saja yang baik bagi penyelenggaraan jenazah itu. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau dapat mengambil sendiri di dalam kotak dibilihku. Maksudku, bahaya dari upacara pemakaman Rudira dan Mandra. Pangeran. Ternyata tidak ada orang lain yang dapat aku percaya kecuali kau. Barangkali aku sendiri tidak akan mampu memikirkan apakah yang sebaiknya aku lakukan. Tetapi Pangeran, sebenarnya lah hamba sudah merasa bahwa pada saat itu, seakan-akan hamba telah melakukan pemerasan terhadap Pangeran sehingga kadang-kadang pendapat hamba dengan terpaksa sekali tuan dengarkan. Namun demikian, terasa pula kebencian Raden Rudira terhadap hamba sehingga para abdi di istana ini pun sebagian terbesar tidak akan percaya kepada hamba. Aku yang akan memerintahkan kepada mereka tunduk kepadamu sebagai orang yang mendapat limpahan wawenang daripada ku sendiri. Ki dipanalah menarik nafas dalam-dalam. Nah, lakukanlah. Kasihan tubuh Rudira yang sudah terlampau lama terbaring. Bagiku, kini tidak ada lagi yang ingin aku lakukan lagi kecuali mengubur Rudira sebaik-baiknya. Aku tidak akan bermimpi lagi menjadi orang terpenting di Surakarta karena justru keinginanku itulah yang telah merampas semuanya daripada ku. Aku tidak memerlukan lagi galih warit, aku tidak memerlukan lagi pengaruh dari kompeni dan aku tidak memerlukan lagi kedudukan apapun. Ki dipanalah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera menyaut. Nah, panggilah beberapa orang pelayan dan kumpulkan mereka di ruang belakang. Aku akan berbicara kepada mereka pangeran ranaku suma itu berhenti sejenak, lalu katanya kepada tabib yang masih berdiri mematung, kau tinggal di sini. Kau bantu aku besok pagi-pagi benar membawa galih warit kembali ke rumahnya. Jika terjadi sesuatu, mungkin kau dapat berusaha untuk menolongnya. Tetapi jika tidak berhasil, apa boleh buat? Aku tidak akan menyesal. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Hampir tidak terdengar ia menyahut, baik pangeran. Hamba akan melakukannya. Sementara ini kau dapat membantu dipanalah. Ya pangeran. Nah, sekarang, panggilah pelayan-pelayan itu. Ki dipanalah pun kemudian pergi ke belakang istana pangeran ranaku suma. Dengan nada yang dalam, ia memberitahukan bahwa para pelayan dalam dipanggil menghadap di ruang belakang. Para pelayan memandang Ki dipanalah dengan wajah yang aneh. Sebagian dari mereka sudah tidak dapat mempercayainya lagi karena dipanalah adalah orang yang tidak disenangi. Lebih-lebih lagi mereka tahu benar bahwa Raden Rudira membenci orang itu setengah mati. Ki dipanalah yang memang merasa dirinya dibenci oleh orang-orang dalam, meskipun mereka tidak tahu persoalannya, mencoba menjelaskan, aku kali ini hanya menjalankan perintah. Pelayan-pelayan itu termangu-mangu sejenak. Seorang yang mendengar cerita Ramban dan pelayan yang memasuki bilik Raden Ayu Galihwarit tetapi tidak tahu persoalannya dengan pasti bertanya, apakah sebenarnya yang terjadi? Masuklah, Pangeran Rana Kusuma akan memberikan penjelasan kepada kalian. Apakah benar Raden Rudira telah meninggal? Ki dipanalah termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, biarlah Pangeran Rana Kusuma saja yang mengabarkan hal itu kepadamu. Kami hanya ingin tahu, apakah Raden Rudira meninggal Ki dipanalah tidak dapat mengelak. Katanya, ya, Raden Rudira meninggal. Siapakah yang membunuhnya desak yang lain? Sudah aku katakan, biarlah Pangeran Rana Kusuma memberitahukan kepada kalian. Aku pun tidak tahu pasti. Karena itu, agar tidak terjadi salah paham, maka Pangeran memanggil kalian memang untuk keperluan itu. Pangeran akan memberitahukan sebab kematian Raden Rudira dan Mandra. Kau membunuhnya tiba-tiba seorang kawan Mandra yang paling akrab bertanya. Ki dipanalah menggeleng, aku tidak dapat membunuh seseorang tanpa sebab. Jadi kau membunuhnya tiga orang berbareng bertanya. Cepat, masuklah ke ruang belakang. Jika Pangeran marah karena kalian tidak segera menghadap, dalam keadaan yang pedih seperti sekarang, dapat saja ia mengambil tindakan yang tidak menguntungkan kalian. Jawab pertanyaan kami teriak seseorang. Ki dipanalah menjadi termangu-mangu. Orang-orang itu agaknya benar-benar telah mencurigainya. Namun agaknya, seandainya ia berkata sebenarnya pun mereka tidak akan percaya. Karena itu maka sekali lagi ia menjawab, jangan memaksa aku. Nanti Pangeran Ranakusuma akan menjawab pertanyaanmu itu. Jangan sombong dipanalah teriak yang lain, kau memang pandai berbicara. Mungkin kau sekarang dapat juga membujuk Pangeran, sehingga kau mendapat kepercayaan. Setiap kali kau memang berhasil membujuknya, bahkan kadang-kadang kau berhasil merubah keputusan yang sudah dijatuhkan oleh Pangeran Ranakusuma. Tetapi kami sudah muak. Kau adalah seekor ular yang berkepala dua. Kau menggigit Raden Ludira, tetapi kau sempat menjilat untuk mendapatkan kepercayaan. Jika kau masih tetap seperti sekarang, kamilah yang akan membunuhmu. Wajah dipanalah menjadi merah padam. Hampir saja ia kehilangan kesabaran. Namun ia masih mencoba untuk menahan diri dan berkata, Kalian kehilangan alari yang bening. Tetapi aku hanya mendapat perintah untuk memanggil kalian. Karena itu aku tidak berani melanggar perintah itu dan berbuat sesuatu melampaui tugas yang diberikan kepadaku. Bohong, bohong teriak orang-orang itu sahut-menyaut. Ki depanalah tidak mau melayaninya lagi. Jika demikian maka keadaannya tentu akan menjadi kacau. Karena itu, maka ia tidak menghiraukannya lagi. Ditinggalkannya orang-orang itu sambil berkata, Terserah kepada kalian, apakah kalian masih mau mematuhi perintah Pangeran Rana Kusuma atau tidak. Ketika Ki depanalah memasuki pintu masih terdengar beberapa orang berteriak, berhenti, berhenti. Jawab pertanyaan kami. Tetapi Ki depanalah tidak menghiraukannya lagi. Sepeninggal Ki depanalah para pelayan itu menjadi termangu-mangu. Di antara mereka adalah beberapa orang pengiring Raden Rudira jika Raden Rudira pergi berburu atau pergi kemanapun yang agak berbahaya baginya. Orang itu benar-benar gila. Ia berhasil menjilat melampaui orang lain meskipun tampaknya ia tidak disukai. Agaknya Raden Rudira merupakan penghalang baginya, sehingga dengan licik Raden Rudira dan Mandra sekaligus dibinasakan. Kita tidak tahu alasan apakah yang dikatakannya kepada Pangeran, sehingga ia justru mendapat kepercayaan. Marilah kita menghadap. Kita akan mendengar penjelasan itu, dan agar Pangeran tidak marah kepada kita. Mungkin Ki depanalah dapat membumbuinya, dan mengatakan yang tidak sebenarnya, bahkan berlawanan. Gagak disebutnya bangau dan bangau dikatakannya gagak. Ya, lebih baik kita menghadap. Mudah-mudahan Pangeran mendengarkan suara kita. Kita bersama-sama akan menyampaikan kebenaran tentang orang itu. Ya, orang itu memang harus digantung karena ia telah membunuh dua orang sekaligus. Demikianlah para pelayan dan pengawal Raden Rudira itu pun kemudian memasuki ruang belakang dan duduk berdesak-desakan di lantai menunggu kehadiran Pangeran Ranakusuma. Namun dalam pada itu, selagi mereka sedang mereka-dekat tuduhan yang paling baik untuk menggantung Ki Depanalah. Beberapa orang di antaranya bertanya kepada diri sendiri, apakah benar Depanalah telah melakukannya? Dan apakah benar-benar Ki Depanalah pantas melakukannya? Sebelum peristiwa akhir-akhir ini, Ki Depanalah adalah orang yang berpikir bening. Ia bukan sejenis orang yang dapat berbuat licik. Meskipun demikian orang-orang yang masih dapat memberdakan sikap dan perbuatan seseorang itu tidak mengatakannya kepada orang lain, karena suasananya memang tidak menguntungkan. Sejenak kemudian Pangeran Ranakusuma pun memasuki ruangan belakang diiringi oleh Ki Depanalah dan Tabib yang telah gagal mencoba menyelamatkan jiwa Raden Rudira, serta telah mengetahui serba sedikit rahasia yang tidak dapat dikekang meloncat dari mulut Raden Ayu Galihwarib. Para abdi itu pun kemudian menundukkan kepala mereka dalam-dalam ketika Pangeran Ranakusuma sudah duduk di hadapan mereka. Mereka hanya dapat menunggu apa yang akan dikatakannya. Pangeran Ranakusuma memandang mereka sejenak. Para abdi itu adalah para abdi yang setia. Tetapi tentu ada di antara mereka sekedar mengabdi karena ingin mendapat nafkah dan bahkan tentu ada orang yang mempunyai pertimbangan seperti Mandra meskipun dalam bentuk yang lebih kecil, yang tidak segan-segan meninggalkan pekerjaannya di istana ini jika ada kesempatan yang lebih baik baginya. Baru sejenak kemudian Pangeran Ranakusuma itu berkata langsung pada persoalannya, Rudira telah meninggal. Beberapa orang di antara para abdi itu mengangkat wajahnya. Namun wajah-wajah itu pun segera tertunduk kembali. Seperti kalian mengetahui, Mandra pun sudah mati. Kepala para abdi itu pun terangguk-angguk. Tentu kalian bertanya, kenapa mereka mati? Kepala itu pun terangguk-angguk lagi. Mandra telah dibunuh oleh Dipanala. Serentak orang-orang itu mengangkat wajah mereka. Bahkan beberapa di antara mereka bergeser sejengkal. Kemudian dengan metu yang bagaikan menyala mereka memandang wajah Dipanala yang berkerut-merut. Apakah kalian tidak bertanya kenapa Mandra telah dibunuh oleh Ki Dipanala? Hampir serentak para pelayan itu menjawab, hamba pangeran. Hamba ingin tahu, apakah sebabnya. Pangeran Ranakusuma memandang Ki Dipanala sejenak. Lalu katanya, mereka bertempur di tengah jalan. Terdengar suara bergeramang. Lalu mereka terdiam ketika pangeran Ranakusuma melanjutkan, ternyata bahwa Mandra tidak dapat memenangkan pertempuran itu sehingga ia justru terbunuh. Wajah-wajah itu menjadi tegang. Pangeran Ranakusuma belum menjawab, kenapa Ki Dipanala bertempur dan membunuh Mandra. Tetapi mereka sudah menetapkan, bahwa Ki Dipanala memang akan membunuh Raden Rudira, sedangkan Mandra mencoba menyelamatkannya. Tetapi orang-orang itu terkejut bukan buatan, dan bahkan mereka tidak percaya kepada pendengarannya ketika pangeran Ranakusuma berkata, Mandra dibunuh oleh Dipanala karena Mandra berhianat dan membunuh Rudira dengan meminjam tangan orang lain. Wajah-wajah yang tegang itu menjadi bertambah tegang. Dengan mulut ternganga mereka saling berpandangan sejenak. Lalu mereka mendengar pangeran Ranakusuma berkata selanjutnya, ternyata Mandra telah menjuar Rudira kepada orang asing. Kalian tidak usah bertanya apakah sebabnya, namun Mandra ingin mendapat hadiah yang banyak dan kedudukan yang baik di dalam lingkungan orang asing itu. Sejenak mereka merenungi kata-kata itu. Namun beberapa orang di antara mereka segera berkata di dalam hatinya, nah, bukankah Dipanala telah memutar balik keadaan? Gagak dikatakan bangau dan bangau dikatakannya gagak. Yang hitam dikatakan putih dan yang putih dikatakannya hitam. Dalam pada itu pangeran Ranakusuma berkata terus, dalam usaha itulah, Dipanala dapat mengetahuinya meskipun agak terlambat, sehingga akhirnya Mandra terbunuh olehnya. Tetapi Rudira pun tidak lagi dapat diselamatkan. Beberapa orang abdi mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di antara mereka, terutama para pengiring Raden Rudira menganggap bahwa Kidipanala lah yang sudah memfitnah Mandra. Karena itu maka mereka menjadi gelisah karenanya. Agaknya pangeran Ranakusuma melihat kegelisahan itu, sehingga ia pun bertanya, apakah ada yang akan mengatakan sesuatu? Untuk beberapa saat tidak ada seorang pun yang berbicara. Namun kemudian salah seorang yang tidak dapat menahan perasaannya bergeser sedikit sambil berkata, ampun pangeran. Apakah yang dikatakan oleh Kidipanala itu dapat dipercaya sepenuhnya? Apa yang dikatakan oleh Dipanala? Bahwa Mandra telah berhianat? Siapakah yang mengatakan bahwa hal itu diceritakan oleh Dipanala? Orang itu menjadi tergagap. Namun ia pun menjawab, ampun Gusti. Bukankah Gusti mengatakan, bahwa Dipanala melihat usaha pengkhianatan itu? Ya. Dan, apakah hal itu dapat hamba artikan bahwa Kidipanala yang kemudian membawa jenazah Raden Rudira dan mayat Mandra, telah menceritakan peristiwa itu? Kau tahu bahwa Rudira masih hidup waktu dibawa pulang. Dan aku telah memanggil Tabipu untuk mengobatinya. Hamba Pangeran. Nah, kenapa kau memastikan bahwa Kidipanala lah yang telah menceritakan hal itu kepadaku? Ampun Gusti. Yang mengatakan semuanya itu adalah Rudira. Rudira sendiri. Orang-orang itu tercenung sejenak. Mereka benar-benar diombang-ambingkan oleh kebimbangan dan keraguan-raguan untuk mempercayai pendengaran mereka sendiri. Kenapa kalian menjadi bingung? Dengar. Mandra telah berhianat dengan mencerumuskan Rudira, sehingga seorang asing telah menembaknya. Tetapi ternyata Rudira tidak mati seketika. Ia masih mempunyai kesempatan untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Ternyata bahwa Mandra tidak membiarkannya. Mandra berusaha untuk membunuh Rudira dengan pedang, kemudian menghilangkan bekas luka peluru dengan pedangnya pula. Setelah itu, ia akan melemparkan tubuh Rudira ke tempat yang sepi, atau jika mungkin di sepanjang bulat jati sari sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa juiring telah terlibat. Nah, apakah kalian percaya? Rudira sendiri mengatakannya. Di panah lalah yang menyelamatkan Rudira dari pedang Mandra dan membunuhnya. Kemudian membawa tubuh Rudira yang terluka parah itu kembali pangeran ranakusuma berhenti sejenak lalu, siapa yang tidak percaya? Siapa yang menganggap bahwa Mandra tidak bersalah? Wajah-wajah itu menjadi tertunduk dalam-dalam. Terlebih-lebih orang yang sudah memberanikan diri bertanya tentang kebenaran cerita itu. Nah, siapa yang tidak percaya kepada cerita aku, aku beri kesempatan untuk meninggalkan rumah ini. Aku beri kesempatan untuk membawa mayat Mandra yang dianggapnya sebagai seorang pahlawan. Siapa, ayo siapa? Wajah-wajah yang tunduk itu menjadi semakin tunduk. Dan pangeran ranakusuma pun kemudian berkata, jika tidak ada, maka kalian sudah mengetahui persoalannya dengan pasti. Nah, sekarang kalian akan menyelenggarakan jenazah Rudira. Semuanya aku serahkan kepada Dipanala dan Tabib ini. Aku menjadi terlampau bingung untuk berbuat sesuatu pangeran ranakusuma berhenti sejenak, lalu, terserahlah kepada kalian apakah yang akan kalian lakukan terhadap mayat Mandra. Tidak seorang pun yang kemudian berani mengangkat wajahnya. Mereka mengerti, dibalik kata-kata yang keras itu sebenarnya tersembunyi perasaan yang pedih. Sangat pedih. Pangeran ranakusuma pun terdiam pula sesaat. Beberapa kali ia menelan ludahnya. Disekanya keringatnya yang membasah dikening. Aku akan berada di pendapa. Jika kau memerlukan aku, aku ada di sana dipanala berkata pangeran ranakusuma kemudian. Pangeran ranakusuma tidak menunggu jawaban Ki Dipanala. Ia pun kemudian berdiri dan meninggalkan ruang belakang itu kembali ke pendapa dan duduk di tempatnya semula merenungi malam yang gelap. Nah, marilah. Kita harus menyelenggarakan tubuh Raden Rudira. Lukanya tidak begitu besar, tetapi agaknya justru karena ia terbanting dari punggung kudanya yang lari kencang dan darah yang mengalir dari lukanya itu, nyawanya tidak tertolong lagi. Para pelayan itu pun tiba-tiba menyadari keadaan yang sebenarnya. Mereka pun kemudian berebut dahulu menyediakan kelengkapan untuk jenazah Raden Rudira. Mereka seakan-akan tidak mau mengingat lagi bahwa di samping Raden Rudira masih ada juga mandera. Tetapi mereka tidak dapat membiarkan mayat mandera terbaring di tempatnya. Mereka pun harus menyediakan sepotong kain putih untuknya. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin dekat menjelang fajar. Pangeran Rana Kusuma masih saja duduk di pendapa, seakan-akan tidak ada lagi niatnya untuk berdiri, dan masuk ke dalam istananya yang megah itu. Seakan-akan dunianya sudah menjadi buram dan lampu-lampu tidak dapat menyala lagi dengan terang. Setelah semuanya selesai, maka jenazah Raden Rudira pun dibaringkannya di ruang tengah, diselimuti dengan sehelai kain putih yang baru, dikelilingi oleh para pengiringnya dan abdi-abdinya yang lain. Sedang di belakang, mayat mandera pun sudah diselimutinya pula. Hanya satu-dua orang kawan dekatnya sajalah yang menungguinya dengan penuh penyesalan, bahwa mandera sudah berkhianat. Dengan dada yang berdebar-debarki di panala pun kemudian pergi menghadap Pangeran Rana Kusuma untuk menyampaikan bahwa semuanya sudah selesai. Bahkan perempuan-perempuan pun sudah mulai menyediakan keperluan yang lain. Sebagian dari mereka telah menyediakan masakan untuk menjamu tamu-tamu yang tentu akan berdatangan, dan menyediakan selamatan, sedang yang lain sudah sibuk mengatur kelengkapan penguburan jenazah yang sudah dibaringkan itu. Alat-alat upacara, dan apabila matahari telah terbit, mereka harus membeli bunga terutama melati dan mawar. Jangan memberitahukan kepada siapapun sebelum semuanya selesai desis Pangeran Rana Kusuma. Semuanya sebenarnya sudah selesai Pangeran Jawab Kidi Panala, tetapi apakah tidak sebaiknya Ayahanda Raden Ayu Galihwarit diberitahu sekaligus Adinda Raden Rudirah yang ada di sana? Aku sendiri akan memberitahukan kepadanya dengan membawa Galihwarit. Kidi Panala hanya dapat menarik nafas dalam-dalamlah tidak dapat mencegahnya lagi. Agaknya dorongan untuk menyerahkan kembali Raden Ayu Galihwarit sudah tidak tertahankan lagi. Seandainya perempuan itu tidak berhianat, mungkin sakitnya akan justru menimbulkan ibah yang dalam. Tetapi kini bagi Pangeran Rana Kusuma, Raden Ayu Galihwarit adalah duri yang menusuk jantungnya. Tanpa mempersoalkan Raden Ayu Galihwarit, Kidi Panala bertanya pula, Jadi, siapakah yang sebaiknya hamba beritahu tentang Raden Rudirah? Pangeran Rana Kusuma tidak segera menjawab. Ditatapnya ke delapan malam yang justru berangsur menjadi kemerah-merahan. Kidi Panala sama sekali tidak berani mendesaknya. Ia hanya dapat menunggu sambil menundukan kepalanya. Panggil Jui Ring tiba-tiba saja terloncat dari mulut Pangeran Rana Kusuma sehingga Kidi Panala pun terkejut karenanya. Maksud Pangeran, hamba harus pergi ke Jati Aking. Kau dapat menyuruh orang lain. Kau di sini mewakili aku. Tetapi keadaan Raden Jui Ring yang selama ini seakan-akan selalu diintip oleh bahaya, membuatnya selalu bercuriga kepada siapapun juga. Hamba kurang yakin, apakah Raden Jui Ring mempercayai orang lain kecuali aku? Jika begitu, orang yang akan pergi itu akan membawa sepucuk surat yang akan aku tanda tangani. Kidi Panala menarik nafas. Meskipun orang itu membawa surat yang ditanda tangani oleh Pangeran Rana Kusuma, namun sebenarnya lah bahwa kepada ayahandanya sendiri Raden Jui Ring sudah menaruh curiga. Namun demikian tanda tangan itu memang merupakan kemungkinan terbesar untuk memanggil Raden Jui Ring. Demikianlah seorang utusan telah berpacu ke Jati Aking tanpa menunggu Fajar. Meskipun kemungkinan untuk menghadiri penguburan jenazah adiknya, terlampau kecil bagi Jui Ring. Ia tidak akan dapat sampai di istana Rana Kusuma dekat setelah tengah hari. Dalam pada itu, setelah semuanya selesai, maka Pangeran Rana Kusuma pun segera memerintahkan untuk mempersiapkan kereta. Di pagi-pagi benar ia ingin pergi sendiri ke rumah mertuanya mengantarkan Gali Hwarit yang masih belum sadar. Kau di rumah berkata Pangeran Rana Kusuma kepada Kidi Panala, aku akan pergi membawa Gali Hwarit bersama Tabib itu. Ia akan dapat menolongku jika tiba-tiba saja Gali Hwarit sadar di perjalanan. Hamba Pangeran! Suruhlah para pelayan menyiapkan tempat bagi mereka yang akan datang melawat. Aku tidak dapat menolak jika orang-orang asing itu datang. Tetapi aku juga tidak akan merahasiakan siapakah yang telah membunuh anakku, meskipun aku tidak dapat mengatakan seluruh peristiwanya. Hamba Pangeran! Rasa-rasanya Fajar datang terlampau lambat. Pangeran Ranaku Suma hampir tidak sabar lagi menunggu. Ia ingin segera menyingkirkan Gali Hwarit dan menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Demikian Fajar menyingsing dan gedaunan yang hijau mulai tampak kemerah-merahan, maka Raden Ayu Gali Hwarit yang masih belum sadar itu pun diangkat dan dimasukkannya ke dalam kereta. Sejenak kemudian maka kereta itu pun mulai bergerak membawa Raden Ayu itu kembali ke istana orang tuanya. Ketika kereta itu sampai di regol halaman, maka Pangeran Ranaku Suma menjenguk sejenak sambil berkata kepada Dipanala, Aku tidak lama. Persilahkan para tamu lebih dahulu. Katakan bahwa aku pergi menjemput warih. Jangan sebut-sebut tentang Gali Hwarit. Hamba Pangeran jawab Ki Dipanala. Jangan sebut tentang Mandra. Ia akan dikubur setelah para tamu yang melawat Rudira pulang. Hamba Tuanku. Demikianlah maka kereta itu pun segera berderap meninggalkan halaman Rana Kusuman menuju ke istana Pangeran Sindurata. Dipanala yang ditinggalkan menjadi berdebar-debar. Pangeran Rana Kusuma yang kematian anaknya itu tentu tidak dapat berpikir bening, Sedang Pangeran Sindurata adalah seorang pangeran yang lebih suka menuruti keinginan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, sehingga ada beberapa orang yang menganggapnya agak kurang waras. Jika mereka terlibat dalam perselisihan maka akan dapat timbul hal-hal yang kurang baik. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu pada keduanya berkata Ki Dipanala di dalam hatinya. Demikianlah ketika kereta itu sudah lenyap di tikungan, maka Ki Dipanala pun kembali masuk ke ruang dalam. Dari pintu ia melihat tubuh Raden Rudira yang terbujur diam, ditunggui oleh beberapa orang. Masih belum tanpa kesibukan di istana itu, selain perempuan yang sedang memasak dan beberapa orang lainnya menyiapkan benang rangkaian kembang melati dan mawar. Yang lain pergi ke pasar membeli bunga yang akan dirangkai itu, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Tetapi bagi orang luar, istana Rana Kusuman masih tetap sepi. Belum ada seorang tetangga pun yang mengetahui apa yang telah terjadi, dan tidak seorang tetangga pun yang mendengar suara-suara yang keras di malam hari, bahkan pekeknya Ringra dan Ayu Galihwarit, karena halaman istana Pangeran Rana Kusuman yang cukup luas itu. Namun sudah barang tentu bahwa Ki Dipanala tidak berani atas kehendaknya sendiri memberitahukan kematian Raden Rudira itu kepada para bangsawan sana keluarga Pangeran Rana Kusuman. Untuk itu ia harus menunggu setelah Pangeran Rana Kusuman memberikan perintah kepadanya. Dalam pada itu, Pangeran Rana Kusuman yang sedang dibelit oleh berbagai macam persoalan itu tidak sempat memikirkan H1 itu sebelum ia menyerahkan istrinya kepada mertuanya. Di sepanjang jalan Pangeran Rana Kusuman mencoba untuk mengendapkan segala macam pergolakan yang ada di dalam dadanya. Bagaimanapun juga ia masih mencoba untuk mempergunakan nalarnya, justru setelah ia tahu bahwa jenazah Raden Rudira telah diselenggarakan sebaik-baiknya. Aku harus sempat mengubur jenazah anakku katanya di dalam hati. Dan niat itulah yang telah mengekang perasaannya agar tidak timbul persoalan yang tajam dengan Pangeran Sindu Rata. Kedatangan Pangeran Rana Kusuman memang mengejutkan sekali. Apalagi ketika ternyata ia membawa tubuh Raden Ayu Galihwarit yang bagaikan tidak bernafas lagi. Kenapa? Kenapa anakku bertanya Pangeran Sindu Rata? Pingsan jawab Pangeran Rana Kusuman pendek. Oh Pangeran Sindu Rata pun menjadi bingung. Karena itulah maka diperintahkannya pelayan-pelayannya untuk menyiapkan pembaringan bagi Raden Ayu Galihwarit. Rara warih yang memang sedang berada di rumah kakeknya itu pun terkejut bukan buatan. Hampir saja ia tidak dapat menahan jeritnya, jika ayahnya tidak berbisik kepadanya, jangan gelisah. Ibumu hanya pingsan. Demikianlah maka Raden Ayu Galihwarit pun segera dibaringkannya di pembaringan di dalam bilik ibundanya. Seluruh keluarga menjadi bingung dan gelisah. Wajah Raden Ayu Galihwarit yang cantik itu tampak pucat seperti kapas. Kenapa diahi bertanya Pangeran Sindu Rata pula? Pangeran Rana Kusuman mencoba untuk menahan hatinya dan berbicara dengan alarnya. Katanya, ada beberapa persoalan yang akan aku sampaikan. Tetapi bagaimana dengan isterimu? Tidak apa. Aku membawa seorang tabib. Pangeran Sindu Rata memandang tabib yang masih muda yang masih berdiri di halaman itu sejenak. Lalu, apakah ia tabib yang baik? Ya, ia adalah seorang tabib yang baik. Jadi bagaimana dengan Galihwarit? Apakah aku boleh duduk? Ya, duduklah. Keduanya pun kemudian duduk di pendapa istana Pangeran Sindu Rata yang tidak kalah luasnya dari pendapa istana Rana Kusuman. Duduklah di situ berkata Pangeran Sindu Rata kepada tabib yang masih berdiri. Ya, duduklah ulang Pangeran Rana Kusuma. Tabib itu pun kemudian duduk di sudut pendapa dengan kepala tunduk. Katakan sekarang desak Pangeran Sindu Rata, kenapa dengan anakku? Suatu kejutan telah membuatnya pingsan Jawa Pangeran Rana Kusuma yang meskipun di dalam hubungan keluarga termasuk lebih muda, tetapi ia mempunyai kedudukan yang lebih baik di istana Kangjeng Susuhunan. Apa yang terjadi? Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia sedang berusaha untuk menenangkan dirinya. Apa yang terjadi? Pangeran Sindu Rata mendesak. Rudira meninggal. Hi Pangeran Sindu Rata terbelalak karenanya. Terasa seakan-akan darahnya berhenti mengalir. Pemerintawan yang tiba-tiba itu membuatnya terperanjat bukan buatan. Dengan singkat Pangeran Rana Kusuma menceritakan sebab kematian Rudira, meskipun ia tidak mengatakan sama sekali apa yang sudah dilakukan oleh Raden Ayu Galihwarit. Ibunya terkejut berkata Pangeran Rana Kusuma, agaknya ia tidak dapat menahan perasaannya sehingga menjadi pingsan karenanya. Aku ingin menyingkirkannya agar ia tidak selalu dicengkam oleh suasana kematian anaknya. Mungkin di sini ia akan menjadi agak tenang. Tetapi, apakah ia akan segera sadar kembali? Mudah-mudahan. Menurut Tabib itu, ia akan segera sadar kembali. Suasana di rumah ini akan berbeda sekali. Tetapi ia tentu ingin melihat anaknya. Sebaiknya ia tetap berada di sini. Pangeran Sindu Rata berpikir sejenak, lalu, bagaimana dengan warih? Aku ingin membawanya. Biarlah ia di sini menunggui ibunya. Aku akan segera membawanya kemari jika semuanya sudah selesai. Pangeran Sindu Rata berpikir sejenak, lalu, baiklah. Tetapi biarlah Tabib itu berada di sini untuk menungguinya. Pangeran Ranakusuma menjadi termangu-mangu karenanya. Namun kemudian ia berkata, ia berada di rumahku. Ia harus mengatur jenazah Rudira pada saat diberangkatkan. Tetapi jika sesuatu terjadi atas galih warit, ia dapat dipanggil dengan segera. Pangeran Sindu Rata mengangguk-angguk. Peristiwa yang tidak terduga-duga itu telah mencengkamnya sehingga untuk beberapa lamanya ia hanya dapat merenung memandang kekejauhan. Rudira adalah cucunya yang menyenangkan baginya, meskipun anak itu agak bengal. Namun tiba-tiba saja ia mati terbunuh oleh peluru company. Dan tiba-tiba saja Pangeran Sindu Rata itu menggeram, siapa yang sudah menempak Rudira? Pangeran Ranaku Suma termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Jika aku tahu desis Pangeran Sindu Rata, tanpa merubah sikapku kepada company, namun aku dapat berurusan dengan orang yang menempak cucuku secara pribadi. Pangeran Ranaku Suma tidak menyaut. Jika ia mengetahui persoalan Galihoaret yang sebenarnya, tentu ia akan berpikir lain. Biarlah ia mengetahui dengan sendirinya. Yang berhak membuat persoalan ini menjadi persoalan pribadi tanpa merubah sikap dan hubungan dengan company adalah aku berkata Pangeran Ranaku Suma di dalam hatinya, mungkin aku memang seorang penghianat bagi Surakarta. Mungkin aku telah menjual harga diri bangsaku. Tetapi harga diri pribadiku akan aku selesaikan dengan dungkur, pandarpol, setepen atau siapa lagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian. Pangeran Sindu Rata telah memanggil cucu perempuannya. Dengan hati-hati ayah hondanya, Pangeran Ranaku Suma, memberitahukan apa yang telah terjadi dengan kakaknya, Raden Rudira. Kamas Rudira terbunuh metu gadis itu terbeliat. Warih berkata Pangeran Ranaku Suma, tentu tidak seorang pun yang menghendaki hal itu terjadi. Tetapi memang kadang-kadang yang terjadi itu berada di luar kehendak kita. Dan kita sama sekali tidak berkuasa untuk menolaknya. Jadi, Kang Mas Rudira sudah meninggal. Pangeran Ranaku Suma menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi semakin pedih ketika anak gadisnya itu berlari dan menjatuhkan kepalanya di pangkuannya. Kenapa hal itu terjadi ayah honda? Kenapa? Pangeran Ranaku Suma mengusap rambut anak gadisnya. Beberapa orang keluarga yang lain pun kemudian mengerumuninya dan mencoba menghiburnya. Tetapi Rara Warih masih saja berteriak. Sudahlah Warih. Ibumu pingsan karena kejutan perasaan. Jika ia sadar, dan ia mendengar kau berteriak-teriak, ia akan menjadi pingsan lagi. Bukan saja ibundamu, tetapi aku pun dapat menjadi pingsan pula. Kata-kata ayahnya agaknya dapat memberikan sedikit kesadaran kepadanya, bahwa ia pun harus berusaha mengekang perasaannya. Itulah sebabnya maka tangisnya menjadi sedikit meredah. Kenapa ayah anda? Kenapa Kang Mas Rudira meninggal? Suatu kecelakaan yang tidak dapat dihindari lagi Warih. Tangis gadis itu pun semakin lama menjadi semakin surut. Tetapi ia masih saja terisak-isak sehingga rasa-rasanya ia tidak dapat menarik nafas lagi. Berkemaslah Warih berkata ayahnya, kau pergi bersama ayah anda mendahului ayah dan keluarga yang lain. Rara Warih pun menganggukan kepalanya. Dilepaskannya ayahnya dan ia pun kemudian berdiri untuk berkemas. Aku akan segera menyusul jika Galihwari telah sadar berkata Pangeran Sindurata. Demikianlah maka setelah Rara Warih selesai, ia pun segera pergi mengikut tayahandanya kembali pulang. Sementara Pangeran Sindurata dan keluarganya sibuk mencoba menyadarkan Raden Ayu Galihwarit. Tetapi berkata Pangeran Sindurata, pada saatnya ia akan sadar dengan sendirinya seperti yang dikatakan Tabib yang merawatnya sebelum ia dibawa kemari. Ia akan sadar, dan ia akan mendapatkan suasana yang lain dari suasana di rumahnya. Meskipun demikian, masih saja seseorang tua mencoba menggosok daun telinganya dengan berambang dan telapak kakinya dengan minyak kelapa. Dalam pada itu kereta yang ditumpangi oleh Pangeran Rana Kusuma bersama anak gadisnya, serta Tabib yang mengikutinya itu pun berderap dengan kencangnya di jalan-jalan kota Surakarta. Beberapa orang yang lewat di pinggir jalan menjadi heran melihat kereta yang berlari kencang itu. Namun mereka tidak menyangka bahwa di dalamnya duduk Pangeran Rana Kusuma dan puterinya yang sedang dicengkam oleh kepedihan hati. Ketika kereta itu memasuki halaman istana Rana Kusuman, ternyata pendapanya masih sepi. Yang tampak sibuk hanyalah para pelayan di ruang belakang dan di dapur. Meskipun demikian sebenarnya lah beberapa orang sebelah menyebelah istana itu telah mendengar bahwa Raden Rudira telah meninggal. Satu dua orang pelayan yang keluar istana sempat menceritakan apa yang sudah terjadi di dalam istana itu, meskipun hanya sekedar yang dapat mereka lihat. Maka demikian kereta itu berhenti, Rara Wari segera meloncat turun dan berlari ke ruang dalam. Ia tertegun ketika dilihatnya sesosok tubuh yang terbujur diam dikerudungi dengan sehelai kain. Ayahanda warih menjerit. Ia tidak berani memeluk tubuh yang sudah mebeku itu, sehingga karena itu, maka ia pun berdiri saja beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Ayahandanya dengan tergopoh-gopoh mendekatinya. Dengan sareh ayahandanya bertanya, ada apa warih? Rara warih memandanginya sejenak. Kemudian dia tetapnya tubuh yang terbujur diam itu. Tiba-tiba saja ia meloncat dan sekali lagi memeluk ayahanda sambil menangis sejadi-jadinya. Sudahlah warih berkata ayahandanya, jangan membuat hati ayahanda semakin bersedih. Tetapi warih masih tetap menangis. Beberapa amban dan pemomongnya pun segera mengerumuninya dan mencoba menenangkannya. Bawalah ia ke pembaringannya berkata Pangeran Rana Kusuma kepada para pelayannya itu. Beberapa amban pun kemudian memapah Rara warih ke dalam biliknya. Dengan berbagai care para amban itu mencoba meredakan tangisnya. Namun warih masih saja menangis sehingga rasa-rasanya nafasnya menjadi sesak karenanya. Dalam pada itu ketika Pangeran Rana Kusuma sudah tidak lagi bersama putrinya, Ki Dipanala pun kemudian memperingatkannya bahwa sebaiknya Pangeran Rana Kusuma memberitahukan kematian Raden Rudira kepada keluarga terdekat. Ya, pergilah Dipanala. Atas namaku, beritahukan kepada saudara-saudara terdekat, dan panggillah lebih dahulu Adinda Chahyaning Perang. Aku akan menyuruhnya menghadap ke istana Kang Jeng Susuhaunan untuk menyampaikan peristiwa ini. Ki Dipanala pun kemudian berangkat berkuda mengelilingi Surakarta, memberitahukan bencana yang telah menimpa Pangeran Rana Kusuma, meskipun setiap kali ia selalu menjawab pertanyaan, hamba kurang tahu sebab-sebabnya Pangeran. Dan para Pangeran yang terkejut itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Seperti yang dipesankan oleh Pangeran Rana Kusuma, maka Pangeran Chahyaning Perang pun telah mendahului yang lain datang ke istana Rana Kusuman. Tetapi ia pun segera memacu kudanya menghadap Kang Jeng Susuhaunan untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi atas Pangeran Rana Kusuma. Dalam waktu yang singkat, maka tersebarlah berita kematian Raden Rudira ke segenap sudut kota Surakarta. Mula-mula para bangsawan, namun kemudian para abdinya pun mendengarnya juga, sehingga apabila mereka keluar ke jalan raya maka mereka pun mempercakapkannya dengan kenalan-kenalan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Berita itu ternyata telah mengejutkan Pangeran Mangku Bumi pula. Apalagi ketika ia mendengar bahwa kematian Raden Rudira disebabkan luka peluru Kumpeni. Aneh berkata Pangeran Mangku Bumi di dalam hati, keluarga Rana Kusuman bukan keluarga yang memusuhi Kumpeni. Tetapi puteranya ternyata telah terbunuh oleh peluru Kumpeni. Karena itulah, maka demikian berita itu sampai kepadanya, Pangeran Mangku Bumi pun segera pergi ke Rana Kusuman. Meskipun pada hari-hari yang lain, lewat pun Pangeran Mangku Bumi rasa-rasanya sangat segan. Pangeran Rana Kusuman pun terkejut melihat kehadiran Pangeran Mangku Bumi begitu cepat. Justru mendahului keluarganya yang terdekat. Baru beberapa orang saja yang ada di pendapat Rana Kusuman. Tentu luka peluru Kumpeni itulah yang menarik perhatiannya berkata Pangeran Rana Kusuma di dalam hatinya. Dengan diantar oleh Pangeran Rana Kusuma Pangeran Mangku Bumi pun melihat jenazah Raden Rudirah yang terbujur diam. Tetapi jenazah itu sudah terbungkus rapi dengan kain yang putih bersih. Sayang sekali tiba-tiba Pangeran Mangku Bumi bergumam. Pangeran Rana Kusuma memandang wajah Pangeran Mangku Bumi sejenak. Wajah yang keras seperti hatinya yang membayang pada sorot matanya. Agaknya Pangeran Mangku Bumi merasakan pandangan itu, sehingga katanya kemudian, putera Kang Mas Pangeran masih terlalu muda. Ya, ia masih terlalu muda. Benar-benar perlakuan yang tidak adil. Apakah Kang Mas tidak berkeberatan mengatakan kepadaku, apakah sebabnya Rudirah luka oleh peluru? Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Bahkan kemudian sambil merenungi jenazah anaknya ia berkata di dalam hati, jika aku dapat berdiri tegak di atas kedua kaki sendiri seperti Adimas Pangeran Mangku Bumi, maka tidak banyak persoalan lagi yang harus aku pertimbangkan. Tetapi sayang, bahwa Rana Kusuma berdiri di atas yang berbeda dengan Pangeran Mangku Bumi. Karena Pangeran Rana Kusuma tidak segera menjawab, maka Pangeran Mangku Bumi pun mengulangi pertanyaannya, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Rudirah? Aku masih belum tahu pasti Dimas. Aku sedang menyelidikinya jawab Pangeran Rana Kusuma kemudian, tentu Adimas heran bahwa hal ini telah terjadi. Aku tidak dapat menyembunyikan kenyataanku di hadapan Adimas, bahwa aku mempunyai hubungan yang baik dengan Kumpeni. Namun yang terjadi adalah kematian Rudirah oleh peluru Kumpeni. Pangeran Mangku Bumi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, ia pernah datang ke Sukawati. Orang yang aku percaya menunggui pesanggerahan mengatakannya kepadaku. Terasa dada Pangeran Rana Kusuma berdesir. Lalu katanya, aku pernah juga mendengar ceritanya tentang petani di Sukawati. Sayang sekali, bahwa Rudirah belum sempat mengenal siapakah sebenarnya orang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati itu. Pangeran Mangku Bumi hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Sedang Pangeran Rana Kusuma berkata selanjutnya, jika ia mengetahuinya, mungkin ia berpendapat lain tentang orang yang menyebut petani dari Sukawati itu. Siapakah yang dimaksud oleh Rudirah bertanya Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Rana Kusuma memandang wajah Pangeran Mangku Bumi sejenak. Tetapi ia tidak melihat perasaan apapun yang membayang di wajah yang keras itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada hubungan apapun antara Pangeran Mangku Bumi dan orang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati. Hubungan langsung atau tidak langsung. Karena itu, maka Pangeran Rana Kusuma pun menjadi ragu-ragu untuk berbicara tentang petani itu selanjutnya. Ia anak yang baik tiba-tiba Pangeran Mangku Bumi berkata, orang-orangku di pesanggerahan mengatakan bahwa ia cukup ramah dan bahkan ia telah berbicara panjang lebar dengan para penunggu pesanggerahan. Hal yang jarang sekali dilakukan oleh orang yang merasa dirinya berdarah bangsawan di Surakarta ini. Biasanya para bangsawan merasa segan untuk memandang rakyat kecil dengan sebelah matanya. Apalagi berbicara dengan mereka. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak tahu pasti, apakah Pangeran Mangku Bumi berkata sebenarnya atau tidak. Tetapi menilik sikap dan sifat Rudira semasa hidupnya, tentu yang dikatakan itu sekedar pujian karena Rudira kini sudah meninggal. Namun demikian Pangeran Rana Kusuma tidak segera menjawab. Kang Mas Pangeran berkata Pangeran Mangku Bumi kemudian, apakah Kang Mas tidak dapat membayangkan, apakah yang sudah terjadi, atau setidak-tidaknya dugaan, alasan apakah yang telah mendorong seseorang yang mungkin sekali orang-orang asing itu, untuk membunuh Rudira, anak yang masih terlampau muda ini. Pangeran Rana Kusuma menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tetapi aku ingin mengetahuinya dengan pasti. Pangeran Mangku Bumi hanya mengangguk-angguk saja. Ia tahu pasti bahwa tentu masih harus ada seribu macam pertimbangan untuk berbuat sesuatu atas kematian putranya bagi Pangeran Rana Kusuma. Tetapi Pangeran Mangku Bumi tidak bertanya lebih banyak lagi. Demikianlah, ketika Pangeran Mangku Bumi itu dipersilahkan duduk di pendapa, justru ia malahan minta diri. Ia tidak dapat duduk lebih lama lagi di Istana Rana Kusuma. Maaf Kang Mas. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan hari ini. Terpaksa sekali aku tidak dapat menunggu sampai jenazah itu diberangkatkan. Sayang sekali sahut Pangeran Rana Kusuma, tetapi apa boleh buat? Apakah Kang Jeng Susu Haunan sudah tahu tentang peristiwa ini? Adimas Cahyaning perang yang aku minta menghadap. Tetapi ia belum kembali. Pangeran Mangku Bumi hanya mengangguk-angguk saja. Dan ia pun benar-benar meninggalkan Istana Rana Kusuma sebelum orang lain terutama para Pangeran berdatangan. Bahkan Pangeran Sindu Ratap pun belum. Ketika Pangeran Mangku Bumi sudah keluar dari regol halaman, barulah wajahnya menjadi berkerut-merut. Kematian Rudira sangat menarik perhatiannya. Justru karena ia putra Pangeran. Rana Kusuma yang berhubungan rapat sekali dengan Kumpeni, tetapi puteranya telah terbunuh oleh sebutir peluru. Apakah ada orang lain yang membunuhnya dengan senjata api itu dengan maksud untuk menghilangkan jejak berkata Pangeran Mangku Bumi di dalam hatinya. Namun selain perhatiannya yang besar terhadap kematian Rudira, sebenarnya lah ia ingin melihat, apakah putra Pangeran Rana Kusuma yang seorang ada di istananya juga. Tetapi Pangeran Mangku Bumi tidak melihatnya sama sekali. Ia tidak melihat anak muda yang berada di padepokan jati aking itu. Namun dalam pada itu, kedatangan Pangeran Mangku Bumi yang justru mendahului para bangsawan yang lain itu, kemudian bahkan menambah keyakinan Pangeran Rana Kusuma. Petani di Sukawati itu benar-benar Pangeran Mangku Bumi dalam bentuknya yang lain. Tetapi Pangeran Rana Kusuma tidak sempat memikirkannya dalam keadaannya itu, karena sepeninggal Pangeran Mangku Bumi, maka keluarga Pangeran Rana Kusuma yang terdekat mulai berdatangan beberapa di antara mereka langsung pergi ke ruang dalam melihat jenazah Raden Rudira yang terbujur diam, sedang beberapa orang yang lain pergi ke bilik warih yang masih saja menangis. Kepada setiap orang yang menanyakan Raden Ayu Galihoaret maka Pangeran Rana Kusuma, maupun warih yang menjawab di sela-sela isaknya, mengatakan bahwa Ibu Raden Rudira itu terpaksa diungsikan karena kejutan perasaan yang amat sangat. Dengan demikian, semakin tinggi matahari, pendapa Rana Kusuma pun menjadi semakin penuh, sedang para pelayan di belakang pun menjadi semakin sibuk. Beberapa orang perempuan bangsawan berkumpul di ruang tengah merangkai bunga mawar dan melati untuk menghiasi usungan yang akan membawa Raden Rudira ke makam keluarga para bangsawan. Namun demikian, meskipun pendapa Rana Kusuma itu sudah menjadi penuh, namun ternyata masih ada seorang yang ditunggu oleh Pangeran Rana Kusuma. Seorang yang selama ini seakan-akan telah tersisi dari hatinya. Seorang yang selama ini seakan-akan telah disinkirkannya dari istananya meskipun ia adalah puterannya sendiri. Dan kini, tiba-tiba saja ia menunggu dengan hati yang gelisah kedatangan anak laki-lakinya yang seorang itu, Juwiring, yang lahir bukan dari seorang perempuan bangsawan yang setingkat dengan Raden Ayu Galihwarit. Tetapi yang ditunggunya itu tidak juga segera datang. Sementara istana Rana Kusuma menjadi semakin sibuk, maka utusan yang berpacu ke Jatisari sejak sebelum Fajar telah melintasi bulak panjang. Jarak yang akan dicapainya sudah tidak begitu jauh lagi. Apalagi kuda yang dipergunakannya adalah seekor kuda yang tegar dan kuat. Beberapa orang petani yang ada di sawahnya terkejut melihat kuda yang berpacu dengan kecepatan yang tinggi. Menilik pakaian yang dikenakan oleh penunggangnya, orang itu tentu bukan petani biasa yang sedang berpergian jauh. Tetapi orang itu tentu seorang piayi dari kota, atau seorang abdi dalam di keraton Surakarta. Tentu orang itu akan pergi ke Jati Aking desis seseorang. Yang lain pun menganggukan kepalanya. Mereka tahu bahwa di Jati Aking ada seorang putra bangsawan yang tinggal bersama dengan Kiai dan Atirta sekeluarga. Ternyata utusan itu tidak memerlukan waktu yang lama lagi untuk mencapai Jati Aking. Sejenak kemudian kudanya sudah berderap memasuki jalan yang menuju keregol pada pokan Kiai dan Atirta. Derap kaki kuda itu ternyata telah mengejutkan penghuni pada pokan kecil itu. Beberapa orang dengan dada yang berdebar-debar menengok ke halaman. Ketika yang dilihatnya hanyalah seorang penunggang kuda, dan sikapnya pun agaknya tidak mencurigakan, maka seorang di antara mereka pun mendekatinya dan bertanya apakah yang dicarinya di pada pokan itu. Aku akan bertemu dengan Raden Juiring berkata utusan itu. Siapakah Kisanak? Aku adalah salah seorang Abdirana Kusuman. Orang itu mengangguk-angguk, silahkan. Silahkan duduk di pendapa. Aku akan menyampaikannya kepada Kiai dan Atirta. Raden Juiring sendiri kini sedang berada di sawah. Utusan itu pun kemudian duduk di pendapa ditemui oleh Kiai dan Atirta, sementara seorang cantrik dengan tergesa-gesa pergi ke sawah memanggil Juiring dan saudara-saudara seperguruannya. Kedatangan Kisanak telah mengejutkan kami berkata Kiai dan Atirta kemudian. Aku mendapat perintah dari Pangeran Rana Kusuma untuk menyampaikan sepujuk surat kepada Raden Juiring. O Kiai dan Atirta mengangguk-angguk. Namun hampir di luar sadarnya ia bertanya, kenapa bukan Kiai Dipanala? Biasanya Kiai Dipanala lah yang diutusnya kemari. Bahkan pernah Kiai Dipanala hampir saja terbunuh oleh beberapa orang penyamun di Bulak Jati Aking. Utusan itu terdiam sejenak. Ia pun mengetahui bahwa biasanya Kiai Dipanala lah yang mendapat tugas untuk menghubungi Raden Juiring. Tetapi agaknya kini Kiai Dipanala sedang sibuk di Istana Rana Kusuman sehingga ialah yang mendapat tugas pergi ke Jati Aking. Karena utusan itu tidak menjawab, maka Kiai dan Atirta pun kemudian bertanya pula, tetapi bukankah Kiai Dipanala tidak mengalami sesuatu? Utusan itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak Kiai. Kiai Dipanala selamat-selamat saja. Tetapi ia sedang terlalu sibuk sehingga ia tidak dapat datang kepada pokan ini. Karena itu, maka kali ini akulah yang mendapat tugas itu. Kiai dan Atirta tidak mendesak lagi. Meskipun ada semacam kecemasan yang menyentuh hatinya, karena orang tua itu mengetahui bahwa seisi Istana Rana Kusuman telah membenci Kiai Dipanala, dan bahkan beberapa orang telah berusaha untuk membunuhnya. Karena itu, maka pembicaraan mereka pun tidak lagi berkisar kepada Kiai Dipanala dan surat yang dibawa oleh utusan itu. Mereka menunggu kedatangan Juiring, karena surat itu ditujukan kepadanya. Yang mereka bicarakan kemudian adalah keadaan pada pokan itu. Tanah yang subur, pepohonan yang hijau dan petani yang rajin bekerja menggarap sawah mereka. Sejenak kemudian, ketika seorang pelayan telah menghidangkan semangkuk minuman dan beberapa potong makanan, barulah Juiring datang diiringi oleh buntal dan arum yang juga sedang berada di sawah menyampaikan makan kakak-kakak seperguruannya. Dengan dada yang berdebar-debar Juiring yang masih dilekati lumpur itu langsung naik ke pendapa. Seakan-akan ia tidak sabar lagi mendengar kabar apakah yang dibawa oleh orang itu, sehingga ia tidak sempat pergi ke pakiwan mencuci kaki dan tangannya. Demikian juga buntal dan arum. Meskipun mereka tidak mendekat, tetapi mereka pun duduk di bibir lantai pendapa itu. Kau tidak mencuci kakimu dahulu bertanya Kiai dan Atirta. Aku ingin segera tahu, kabar apakah yang dibawa oleh utusan ini jawab Juiring. Utusan itu pun menganggukan kepalanya dalam-dalam. Katanya kemudian, Raden, aku hanya seorang utusan. Aku persilahkan Raden menerima surat Ayahanda. Segala sesuatu sudah tercantum di dalam surat itu. Dan barangkali Raden bertanya di dalam hati, kenapa bukan Kiai Dipanala yang datang? Dapatlah aku beritahukan bahwa Kiai Dipanala sedang sibuk di istana Ayahanda Raden. Itulah sebabnya aku yang datang kemari membawa surat Ayahanda Raden itu. Dada Juiring menjadi semakin berdebar-debar. Dengan jari-jari yang gemetar maka disobeknya surat yang dibawa oleh utusan itu. Huruf demi huruf dibacanya dengan saksama. Kiai dan Atirta hanya memandanginya saja dengan tegang. Ia tidak dapat ikut membaca surat itu, meskipun dari tempatnya ia dapat melibat huruf yang tidak jelas, dengan sandangannya. Suku, hulu, layar, pepet dan sebagainya. Namun di dalam keseluruhannya Kiai dan Atirta tidak dapat mengikuti bunyi tulisan itu. Orang tua itu menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat Dada Juiring yang berkerut-merut. Kemudian wajah anak muda itu menjadi tegang dan sorot matanya memancarkan kegelisahan yang sangat. Tiba-tiba Raden Juiring memandang utusan itu dengan tajamnya. Dengan suara gemetar ia bertanya, jadi terjadi kecelakaan atas Adimas Rudira? Utusan itu menganggukan kepalanya sambil menjawab, Ya Raden, apakah yang terjadi Kiai dan Atirta bertanya? Buntal dan Arum pun tertarik pada pertanyaan Juiring itu sehingga mereka bergeser setapak maju. Juiring berkata Kiai dan Atirta kemudian, Coba, katakan, apakah yang telah terjadi dengan adikmu itu? Dengan suara yang bergetar, Juiring pun mengatakan isi surat yang dengan serba singkat menceritakan peristiwa yang telah menimpa Raden Rudira. Oh wajah Kiai dan Atirta pun menjadi tegang, Jadi apakah benar pendengaranku, bahwa Raden Rudira terbunuh? Ya ayah, begitulah bunyi surat ini. Karena itulah maka aku telah dipanggil oleh ayah Anda untuk segera kembali sekarang juga. Apakah benar begitu bertanya Kiai dan Atirta kepada utusan itu? Ya Kiai, demikianlah yang telah terjadi. Itulah sebabnya Ki Dipanala menjadi terlampau sibuk, karena tidak ada orang lain yang dapat membantu kesibukan bukan saja penyelenggaraan jenazah Raden Rudira, tetapi juga kesibukan batin pangeran ranakusuma. Bagaimana dengan Ibunda Galihwarit? Ibunda Raden Rudira telah menjadi pingsan untuk waktu yang sangat lama. Menurut pertimbangan ayah Anda Raden, Ibunda Raden Rudira telah diungsikan ke istana pangeran Sindurata. Raden Juhiring menarik nafas dalam-dalam. Namun yang tampak di wajahnya ternyata bukan saja kejutan perasaannya, tetapi juga kebimbangan dan bahkan kecurigaan. Terkilas di kepalanya apa yang pernah terjadi atas Ki Dipanala di bulak jati sari. Namun jika ia menyadari bahwa surat itu ternyata telah ditandatangani oleh ayahandanya sendiri, maka ia pun mulai mempercayainya. Apakah bukan sekedar sebuah tanda tangan palsu? Pertanyaan itu masih juga membersit di hatinya. Beberapa saat lamanya Juhiring merenungi surat itu. Ia terombang ambing di antara percaya dan tidak. Dicobanya untuk meneliti tanda tangan yang tercantum di surat itu. Dan ia menganggap bahwa surat itu benar-benar telah dibuat oleh ayahandanya. Apakah ayahanda sekedar diperalat oleh Ibunda Galihwarit? Atau sebenarnya lah yang terjadi demikian Juhiring selalu diganggu oleh berbagai pertanyaan, tetapi aneh jika Rudira terbunuh oleh peluru company. Namun bahwa itu suatu kecelakaan memang mungkin saja terjadi. Juhiring masih saja bimbang, sehingga ia tidak segera dapat mengambil keputusan. Jika aku berkemas sekarang, dan kemudian berangkat maka jika benar-benar Rudira terbunuh, aku pun sudah terlambat untuk dapat menunggui keberangkatan jenazahnya, karena perjalananku tentu akan memakan waktu. Aku akan sampai di kota setelah gelap. Dan menjelang gerbang kota di dalam kegelapan itu banyak peristiwa yang dapat terjadi atasku. Seperti yang pernah terjadi atas ki di panah lajuiring ternyata telah dilanda oleh kebimbangan yang tajam. Kemudian katanya pula di dalam hati, tetapi jika aku tidak pergi, dan sebenarnya lah yang terjadi demikian, maka ayah anda akan menunggu kedatanganku pula, sehingga baru besok akan dikuburkannya. Dalam pada itu, selagi Juhiring dicengkam oleh kebimbangan, maka Kiai dan Atirta pun berkata kepadanya, Juhiring, sebaiknya kau membersihkan dirimu lebih dahulu sambil mempertimbangkan apakah sebaiknya yang akan kau lakukan. Juhiring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah ayah. Aku akan pergi ke pakiwan lebih dahulu lalu katanya kepada utusan itu, tunggulah sebentar di sini. Aku akan berkemas. Demikianlah ketika kemudian Juhiring pergi ke belakang, ternyata Kiai dan Atirta dan kedua muridnya yang lain pun segera menyusul, sehingga mereka sempat mengadakan pembicaraan sebentar. Juhiring bertanya gurunya, apakah kau yakin bahwa surat itu adalah surat ayahandamu pangeran ranakusuma? Ya ayah. Jika demikian, pergilah. Betapapun juga, seorang ayah tentu tidak akan berbuat sejauh yang kau ragukan, meskipun pengaruh Raden Ayu Galihwari cukup besar. Apalagi kecelakaan itu memang mungkin terjadi atas Raden Rudira karena, kata-kata Kiai dan Atirta terputus. Ia sadar, bahwa tidak seharusnya Juhiring mengetahui kelemahan ibu tirinya. Menurut perhitungannya, tentu Raden Rudira pada suatu saat mengetahui apa yang dilakukan oleh ibunya. Dan kemungkinan yang parah itu terjadi karena agaknya Raden Rudira menaruh dendam kepada company yang telah melanggar pagar rayu itu. Juhiring menunggu Kiai dan Atirta menyelesaikan kata-katanya, tetapi ternyata gurunya itu berkata, jika tulisan itu benar-benar tulisan tangan ayahandamu, aku percaya Juhiring. Karena itu pergilah. Tetapi jangan sendiri. Bawalah buntal bersamamu. Aku akan ikut serta ayah. Ah, kau bersama ayah di padepokan ini. Jika kau juga pergi, siapakah yang akan membantu ayah dan ayah tentu akan menjadi kesepian, karena Juhiring tidak akan kembali besok atau lusa. Tentu ia memerlukan waktu sedikitnya sepekan. Tetapi seperti biasanya, Arun tidak mau merubah keinginannya. Dengan wajah yang berkerut merut ia berkata, aku akan ikut bersama Kakang Juhiring dan Kakang Buntal. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Anak perempuannya itu memang berhati keras. Namun demikian ia masih berusaha mencegahnya, Arun. Apakah yang akan kau lakukan di istana Ranakusuman? Kau tidak dikenal orang. Kau tentu akan tersisih saja dan bahkan kau akan merasa dirimu terlampau kecil karena kau anak padepokan. Kau tidak akan mempunyai arti apa-apa di sana. Berbeda dengan putri-putri bangsawan yang masih mempunyai saluran keluarga dekat atau jauh. Tetapi Arun tetap pada pendiriannya. Sambil bermain-main dengan ujung kain panjangnya ia berkata dalam nada yang rendah, aku dapat tinggal di rumah Paman di Panala. Katanya rumah itu dekat sekali dengan istana Ranakusuman. Kiyai dan Atirta yang sudah mengenal sifat Arun tidak berusaha melarangnya lagi. Semakin ia dilarang, keinginannya rasa-rasanya menjadi semakin melonjak. Meskipun ia dapat memaksa anak itu agar tidak pergi, tetapi anak itu akan menjadi kecewa dan selama beberapa hari ia akan selalu dibayangi oleh kekecewaannya itu. Wajahnya akan menjadi gelap dan kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya. Ada juga kebengalan ibunya yang tampak pada Arun berkata Kiyai dan Atirta di dalam hatinya. Dan karena itu, maka katanya kemudian, Arun, jika kau memang ingin pergi bersama mereka, jagalah dirimu baik-baik. Kau akan berada di dalam suatu lingkungan yang belum kau kenal. Berbeda sekali dengan pergaulan di padepokan ini. Kakang Buntal juga akan memasuki pergaulan yang asing. Tetapi semasa kecilnya Buntal pernah tinggal di rumah seorang bangsawan, sehingga ia sudah mengenal unggah-ungguh dan tata pergaulan di Istana Ranakusuman. Kau tidak dapat memanggil Juliring dengan sebutan sehari-hari yang kau pakai di padepokan ini. Kau harus memanggil seperti seharusnya. Bagaimana aku harus memanggil? Seperti pada saat Juliring datang kemari. Oh Arun mengangguk-anggukan kepalanya, aku mengerti. Aku harus memanggilnya Raden Juliring. Begitu. Ah Juliring berdesah. Tetapi Kiai dan Atir tak menyahut, demikian memang seharusnya di dalam Istana Ranakusuman. Semuanya harus berlaku seperti seharusnya. Buntal pun harus memanggil sebutan itu selengkapnya. Kalian mengerti? Ketiga anak muda itu mengangguk, meskipun terbayang sepercik warna merah di wajah Juliring. Jika demikian bersiaplah. Kalian dapat segera berangkat meskipun kalian akan sampai ke kota sesudah gelap. Sebaiknya kalian makan dahulu bersama utusan itu. Bagaimanapun juga kalian tidak akan dapat mencapai saat keberangkatan jenazah itu jika memang hari ini jenazah itu akan dimakamkan. Demikianlah ketiga anak-anak muda itu pun segera berkemas, sementara seorang pelayan telah menyediakan makan bagi utusan yang duduk di pendapa. Ah, seharusnya kami segera berangkat berkata utusan itu. Makanlah dahulu berkata Kiai dan Atir tak kepada utusan itu pula. Jika benar hari ini jenazah itu dimakamkan, tentu kalian akan terlambat datang, makan atau tidak makan. Dan utusan itu pun kemudian tidak dapat menolak lagi. Baru setelah mereka selesai, dan setelah Kiai dan Atir tak memberikan beberapa pesan kepada murid-muridnya, maka mereka pun segera berangkat meninggalkan Jati Aking. Karena mereka harus berkuda maka Arum pun terpaksa mengenakan pakaian seorang laki-laki. Sebaiknya kau tinggal di rumah Paman Muki di Panala sekali lagi. Ayahnya berpesan ketika ia melepaskan anaknya di Regol Halaman. Sementara itu, ketika Raden Juiring bersama kedua saudara seperguruannya dan utusan ayahandanya itu berpacu di sepanjang Bulak Jati Sari, maka di istana Rana Kusuman pun menjadi semakin sibuk. Kiai di Panala menasehatkan agar Pangeran Rana Kusuman mengambil keputusan, apakah ia akan menunggu Raden Juiring atau tidak. Tetapi berkata Kiai di Panala, jika Pangeran menunggu maka mereka yang sudah berada di sini akan menjadi gelisah, karena tentu baru besok jenazah itu dimakamkan. Jadi bagaimanakah sebaiknya menurut pertimbanganmu? Sebaiknya jenazah itu dimakamkan hari ini Pangeran. Pangeran Rana Kusuman mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menemui beberapa orang tua, termasuk Pangeran Sindurata yang sudah ada di pendapat itu pula. Buat apa kau mempertimbangkan anak itu? Berkata Pangeran Sindurata, lupakan saja anak itu. Kau masih mempunyai seorang anak perempuan yang kelak tentu akan mendapatkan jodohnya. Dan kau akan mendapatkan ganti rudirah yang malang itu. Terasa sesuatu bergejolak di dalam hati Pangeran Rana Kusuman di dalam keadaan yang demikian, Juiring terasa sangat penting artinya bagi dirinya. Namun karena ia sadar, bahwa para tamu sudah menjadi semakin banyak, ditahankannya saja hatinya. Meskipun di dalam hati ia berkata, jika Galihwarit sadar dan mulai bercerita tentang dirinya, baru kau tahu, kenapa aku membawanya kembali kepadamu. Dalam pada itu, kebanyakan dari orang-orang yang dianggap lebih tua berpendapat bahwa jenazah sebaiknya dimakamkan pada hari itu. Demikianlah selagi semua persiapan dilakukan untuk melakukan upacara pemakaman, para tamu telah dikejutkan oleh derap roda kereta yang memasuki halaman. Ternyata kereta itu adalah kereta perwira company. Agaknya beberapa orang company pun telah memerlukan hadir di dalam upacara pemakaman itu. Pangeran Rana Kusuman pun kemudian menyongsong perwira-perwira company itu. Namun ia tidak dapat menahan gejolak di dalam hatinya. Jika ia melihat orang yang disangkanya menempak rudira, apakah ia dapat menahan hati? Namun ternyata yang turun dari kereta itu adalah seorang perwira yang jarang sekali berada di Surakarta. Perwira yang justru mondar-mandir antara Semarang dan Surakarta. Kenapa doep ini yang datang bertanya Pangeran Rana Kusuman di dalam hatinya? Terasa dada Pangeran Rana Kusuman menjadi sesat. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan gejolak perasaannya. Dipersilahkannya doep dan seorang perwira yang lain naik ke pendapa dan duduk di antara para bangsawan. Kenapa orang yang jarang berada di Surakarta inilah yang mewakili kawan-kawannya? Pertanyaan itu selalu mengganggu perasaan Pangeran Rana Kusuman, agaknya company menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Perwira yang menempak Rudira itu tentu menyadari bahwa pelurunya ternyata telah mengenai justru anak laki-laki Galihwarit sendiri. Karena itulah maka mereka mengirimkan orang yang jarang sekali tampak di Surakarta. Namun kemudian Pangeran Rana Kusuman menganggap bahwa agaknya memang lebih baik demikian, agar ia tidak dibakar oleh goncangan perasaan yang sukar terkendali. Seperti yang kemudian diputuskan, maka jenazah Raden Rudira pun dimakamkan pada hari itu juga tanpa menunggu Raden Juoiring. Diiringi oleh para bangsawan dan bahkan utusan resmi dari Kang Jeng Susuhunan Paku Buwana, jenazah Raden Rudira dengan kereta telah dibawa ke makamu untuk dibaringkan selama-lamanya. Ketika matahari kemudian turun di sisi barat dari wajah langit yang kemerah-merahan, makam itu telah menjadi sepi. Yang tinggal hanyalah beberapa orang yang masih menyelesaikan pemasangan nisan batu yang besar yang berwarna hitam kelam. Orang-orang yang tinggal itu pun segera menyelesaikan pekerjaannya. Sekali-sekali mereka menengadahkan wajahnya memandang langit yang kemerah-merahan. Kemudian mengusap keringat di badannya dengan tangannya. Namun dengan demikian punggungnya justru menjadi kotor oleh tanah yang melekat pada jari-jarinya yang basah itu. Sejenak kemudian mereka pun mengemasi alat-alat mereka. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan batu nisan yang dia membeku di antara batu-batu nisan yang lain. Namun mereka mengerutkan keningnya ketika mereka melihat seorang menghampiri makam yang masih baru itu. Kisanak berkata orang itu, apakah ini makam Raden Rudira yang baru saja meninggal itu? Ya jawab salah seorang dari mereka yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya itu. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, kenapa Raden Rudira ditembak oleh kumpuni? Ah, tentu kami tidak mengetahuinya. Jawab orang yang sudah siap untuk meninggalkan batu nisan itu, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Selama pemakaman apakah kau tidak mendengar salah seorang membicarakannya? Semua orang bertanya-tanya. Para bangsawan itu pun bertanya-tanya. Apalagi aku. Orang itu mengangguk-angguk pula. Perlahan-lahan ia mendekati makam itu. Dirabahnya batu nisan yang masih baru itu. Siapakah kau bertanya salah seorang pekerja makam itu? Aku datang dari jauh. Siapa? Dan apa hubunganmu dengan Raden Rudira? Tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi Raden Rudira pernah mengunjungi padukuhanku, bahkan singgah di rumahku. Di mana rumahmu? Sukawati. Aku seorang petani dari Sukawati. Sukawati? Begitu jauh? Ya, begitu jauh. Tetapi Raden Rudira pernah datang ke rumahku yang jauh itu. Sayang, bahwa aku hanya dapat mengunjungi makamnya. Para pekerja di kuburan itu memandanginya sejenak. Petani dari Sukawati itu berdiri tep pekur di sisi makam yang masih baru itu. Orang asing itu memang sewenang-wenang terdengar ia berdesis. Sejenak kuburan itu menjadi sepi. Para pekerja saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka pun memandang orang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati itu. Tetapi petani itu sama sekali tidak menggeser pandangan matanya dari nisan yang masih baru itu. Raden Rudira adalah anak yang baik. Kenapa ia harus mati muda? Kumpeni sama sekali tidak mempertimbangkan akibat yang dapat merusak hati dan jantung orang tuanya. Terlebih-lebih ibundanya. Dan sekarang Raden Ayu Galihwarit itu menderita. Bahkan mungkin untuk selama sisa hidupnya. Para pekerja itu masih mendengarkannya. Kisanak berkata petani itu kemudian sambil berpaling, perbuatan ini bukan saja menyakiti hati ayah anda dan ibundanya. Tetapi menyakiti hati kita semuanya. Apakah itu terasa di hati Kisanak? Tidak seorang pun yang segera menjawab. Kita merasakan betapa pahitnya bekerja untuk sesuap nasi. Kau menggali kubur, dan aku setiap hari berjemur di terik matahari. Apakah yang kita dapatkan? Sedang orang-orang asing di sini hidup mewah dan lebih dari itu mengangkut segala macam hasil tanah ini atas dasar perjanjian dengan para bangsawan. Petani itu berhenti sejenak. Di tatapnya wajah para pekerja tanah pekuburan itu seorang demi seorang. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, Aku tidak tahu apa-apa di sana. Petani dari Sukawati itu menganggukan kepalanya, Aku juga tidak berani berkata begitu jika di antara kita ada orang-orang yang sudah dapat mengenyam kenikmatan hidup sekarang ini, apapun caranya. Tetapi kematian seorang anak muda bangsawan yang baik ini, tentu tidak akan dapat kita biarkan begitu saja. Jika terhadap anak-anak muda bangsawan company sudah berani berbuat demikian, apalagi terhadap kita jika kita membiarkan kepala kita diijaknya. Tiba-tiba saja para pekerja itu menganggukan kepak. Bahkan salah seorang dari mereka, pekerja yang paling muda berkata, Ya, mereka menganggap bangsa kita sebagai bangsa yang rendah. Kakeku adalah seorang bebahu kademangan yang dihormati oleh tetangga-tetangganya. Tetapi pada suatu ketika, seorang asing meludahinya di muka umum karena kakeku berbuat sesuatu yang dianggapnya salah. Kita memang sudah dihinakan berkata petani itu. Tetapi pekerja yang lain berkata, Aku tidak tahu apa-apa. Aku bekerja untuk mencari nafkah. Jika aku berbuat sesuatu di luar urusanku, maka aku akan mengalami bencana sehingga anak istriku tidak akan dapat makan. Mereka akan menjadi kelaparan dan barangkali mengalami nasib yang lebih jelek lagi. Itu adalah suatu contoh kesewenang-wenangan yang baik sekali sahut petani itu, meskipun kau tidak ikut apa-apa, tetapi pernyataanmu itu justru suatu bukti dari sikap mereka terhadap kita. Sudahlah kisanak berkata pekerja kuburan itu, aku minta diri untuk beristirahat sejenak. Malam nanti aku harus pergi meronda untuk mendapat tambahan upah buat hidup sehari-hari. Petani dari Sukawati itu tidak dapat menahan mereka. Seorang demi seorang mereka minta diri sehingga akhirnya kuburan itu menjadi semakin sepi.